Itu Yu Ying Ying. Detik berikutnya, kemampuan mistik besar belenggu abadi menekan Su Fang di langit dengan penindasan mutlak. Lihat, tolong minggir. Suara wanita misterius itu menyebabkan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Seorang wanita keluar dari awan di sebelah kanan. Dia berasal dari istana benua kaya subur dan tampak seperti orang biasa yang bertanggung jawab. Yu Ying Ying. Namun, aura dan kecepatannya saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa identitasnya tidak biasa. Anak bintang tujuh berkata dengan nada meremehkan, kamu hanya seorang wanita. Kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan orang yang kuinginkan. Yu Ying Ying perlahan mendekati Su Fang. Kekuatan belenggu tampaknya tidak banyak berpengaruh padanya. Tidak seperti Su Fang, yang masih tidak bisa melewati ruang terkendali sesuka hati, kilau dinginnya yang seperti batu giok sedikit bergetar. Su Fang, sudah kubilang jangan memprovokasi musuh. Kamu sebenarnya memprovokasi seorang dewa dari dinasti Yan, sekte penyegel surgawi, dan pavilion Suanfei. Aku tidak ingin melibatkanmu. Su Fang tiba-tiba mencabut kekuatan artefak Dao. Dia tidak lagi dengan kuat melawan kekuatan belenggu, tampak sangat tenang. Yu Ying Ying terkejut. Ini bukan soal apakah kamu melibatkanku atau tidak. Jangan menyerang dulu. Kamu sudah terluka parah. Kamu harus segera pulih dan biarkan aku menanganinya sebentar. Terima kasih. Yang paling penting adalah pulih. Baru saja, tekanan dari belenggu itu berasal dari energi abadi anak bintang tujuh, yang menyebabkan tubuh Su Fang terkompresi secara internal. Tubuhnya terluka parah. Untungnya, dia memiliki tubuh terate hitam yang sempurna. Jika dia bisa pulih ke keadaan normalnya, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan dewa. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Dia hanya bisa memilih untuk berkompromi dan menerima kebaikan Yu Ying Ying. Gadis kecil, kamu hanya akan memiliki satu mayat lagi di sini. Kamu juga dapat melihat budak perempuan di tanganku. Mungkin ini akan menjadi akhirmu. Monster batu itu sangat arogan. Ia menarik Lan Hai Cheng ke depan dan menginjak bahunya, ingin mengintimidasi Yu Ying Ying. Hai Cheng, aku telah melibatkanmu. Su Fang bergumam pada dirinya sendiri sambil dengan panik pulih secara rahasia. Niat membunuh memenuhi hatinya. Kemudian, dia diam-diam mengaktifkan kesadarannya dan mengirimkannya ke Lan Hai Cheng. Jika kamu menyerahkan diri pada anak bintang tujuh saat dia menemukanmu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Itu pasti karena kamu tidak menceritakan segalanya tentang aku kepadanya. Kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain sejak saat itu. Terakhir kali, tapi kali ini, aku berhutang budi padamu. Aku harus menyelamatkanmu dari anak bintang tujuh. Lan Hai Cheng menjawab dengan suara serak, Jangan seperti ini. Ini adalah jalan yang aku pilih. Anak bintang tujuh tidak akan membiarkanku pergi. Entah aku berkompromi dengannya atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Jangan salahkan dirimu sendiri. Saya hanya menyesal mendengarkan Anda dan tidak melakukan kontak apapun dengan Huang Lingyao. Saat ini, Tetua Agung Teratai Merah menghampiri anak bintang tujuh dan berkata, Senior, biarlah murid-muridku yang menangani wanita itu. Oke, anak bintang tujuh menerima saran itu. Suara mendesing. Seorang tetua tak tertandingi dari Sekte Pedang Tratai Hijau yang telah mencapai alam transformasi bersayap terbang keluar dari kerumunan. Dia tampaknya bukan seorang penatua atau penatua pertama, tetapi kekuatannya tak terduga. Kecepatannya sangat mengejutkan. Dia menyapu langit dan hendak membunuh Yu Ying Ying. Su Fang mulai pulih dan diam-diam melirik ke depan. Sekte Pedang Tratai Hijau memang merupakan kekuatan terkuat di lapangan wutan. Ada lebih dari sepuluh orang yang telah mencapai kekuatan tetua pertama. Suara mendesing. Lampu hijau segera keluar dari telapak tangan tetua itu dan berubah menjadi serangan seperti baju besi hijau. Puff! Ketika dia berada kurang dari sepuluh kaki dari Yu Ying Ying, baju besi hijau itu tiba di depan Yu Ying Ying terlebih dahulu dan hendak menghancurkannya berkeping-keping. Tanpa diduga, dia menghilang ke udara dan muncul di belakang sesepuh dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak memandangnya dan melambaikan jarinya. Cahaya pedang tak kasat mata yang sangat biasa menghantam punggung orang tua itu. Pertahanannya tidak bisa menahan dan terpotong oleh cahaya pedang. Kemudian, flash armor dihancurkan. Akhirnya, tubuh tetua itu dibelah dari belakang oleh cahaya pedang. Tubuhnya terbelah di udara dan organ dalamnya terjatuh. Kiang-kiang terlalu tidak normal. Su Fang, yang berada 60 kaki jauhnya, melihat keseluruhan prosesnya. Melihat semuanya, dia tidak menyangka Yu Ying Ying memiliki kekuatan seperti itu. Seseorang harus tahu bahwa dia diam-diam pernah merasakan kekuatannya. Dia mungkin berada pada level tetua dan tetua pertama. Tapi sekarang, Yu Ying Ying benar-benar ahli. Berengsek. Tetua pedang dari sekte pedang teratai hijau dan tetua pertama teratai merah patah hati. Dalam waktu singkat, pertama, penatua King Feng dibunuh oleh Su Fang. Sekarang, seorang ahli yang lebih kuat dari King Feng dibunuh oleh Yu Ying Ying dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bahkan jika mereka adalah kekuatan terkuat di lapangan wutan, mereka masih memiliki banyak ahli. Setiap ahli yang terbunuh berarti berkurangnya satu orang. Jadi, kamu telah memahami sumber mengejutkan dari dunia kabut roh dan dapat menggunakannya. Ekspresi anak bintang tujuh tidak berubah. Yang abadi ini tahu, kamu harus memiliki hubungan dengan penguasa sektor untuk dapat mengendalikan kekuatan dunia sedemikian rupa. Yu Ying Ying membunuh tanpa berkedip, dan auranya tidak berubah. Sungguh raksasa betina. Dia tidak memberikan wajah apapun pada anak bintang tujuh. Kamu adalah senior abadi, tapi kamu telah berhasil memasuki dunia kabut roh. Ini terlalu kasar. Junior ini tidak ingin menyinggung dewa. Senior, silakan tinggalkan dunia kabut roh. Haha, makhluk abadi ini datang dari dunia besar dan datang ke dunia kecil. Mungkinkah aku akan dihentikan oleh manusia sepertimu? Lalu, wanita sepertimu juga akan mati di tanganku. Mari kita lihat apakah kekuatan duniamu atau domainku lebih kuat. Anak bintang tujuh perlahan mengangkat tangannya. Senior, kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan pada junior ini. Tetua pertama teratai merah membungkuk lagi. Kamu tidak bisa membunuhnya. Wanita ini telah menguasai kekuatan dunia yang jauh melampaui pemahamanmu. Dia juga lebih kuat darimu. Bagaimana mungkin, penatua pertama yang agung tidak percaya seorang wanita bisa melampaui dirinya? Tetua pertama teratai merah melihat ke arah Yu Yingying lagi dan tiba-tiba berkata, junior ini memiliki kesan tertentu terhadap wanita ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang benua subur berlimpah dan telah berinteraksi dengan sekte pedang teratai hijau milikku berkali-kali. Benua subur yang berlimpah. Seven Star Child tidak berniat berhenti dan sedikit merentangkan jarinya. Itu benar. Dia bertanggung jawab atas kamar dagang seluruh benua. Dia tidak memberikan perasaan yang kuat. Itu karena kalian semua telah ditipu oleh wanita ini. Lima jari anak bintang tujuh berderak. Bang! Dalam sekejap, Yu Yingying bergetar di udara. Sama seperti Su Fang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aura dan pertahanannya mulai terlihat jelas. Dia masih mengendalikan kemampuan ilahi miliknya. Kamu adalah seorang imortal dan telah memahami tingkat dao alam tertentu. Kamu telah mencapai tingkat virtuous like water. Namun, ini adalah dunia kecil dengan penguasanya. Penghancur dunia. Cahaya esensi keluar dari tubuh Yu Yingying dan menyelimuti pertahanannya. Sampai jumpa. Setelah cahaya ini muncul, belenggu di sekitarnya mulai bergetar. Yu Yingying mulai mendapatkan kembali beberapa gerakannya. Saat ruang di sekitarnya hancur sekali lagi, dia bisa bergerak bebas. Anak bintang tujuh sedikit terkejut. Kamu telah mengembangkan asal-usul dunia kabut roh hingga tingkat seperti itu. Kamu jelas bukan seorang kultifator biasa. Mungkin aku harus menghadap ahli di belakangmu. Tetapi hari ini, makhluk abadi ini harus menangkap bocah ini. Ada banyak ahli di dunia kabut roh. Aku bukan siapa-siapa, terutama di hadapan seorang imortal sepertimu. Kamu masih sedikit tidak yakin. Kalau begitu, aku harus membuatmu lebih patuh. Lima jari Seven Star Child mengepal sekali lagi. Bang! Baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, Yu Yingying tidak punya waktu untuk mengatur nafas dan melakukan serangan balik. Seluruh ruang sekali lagi ditekan oleh belenggu yang tak terlihat. Tekanan ini terlihat jelas dengan mata telanjang. Itu adalah cahaya terdistorsi yang mendorong ruang, dengan paksa menekan dan membelenggu ruang di sekitar Yu Yingying. Akibatnya, kekuatan belenggu terus menyusutkan ruang, menyebabkan Yu Yingying gemetar tanpa sadar. Dia terkena belenggu yang menakutkan. Yu Yingying sekali lagi tidak bisa bergerak. Saat ini, darah mengalir dari sudut mulut dan matanya. Yang abadi, yang abadi telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu masih menekan manusia seperti ini? Melihat adegan ini, Su Fang akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan dengan marah meneriaki anak bintang tujuh. Haha! Seven Star Child kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya dan tertawa. Nak, kamu benar-benar tidak berdaya, bosan, dan tidak kompeten. Kamu sebenarnya menanyakan pertanyaan yang konyol, lucu, dan kekanak-kanakan. Bahkan pria berwajah batu pun tertawa puas. Su Fang, kamu sudah benar-benar selesai. Aku khawatir sosok kuat di belakangmu tidak akan muncul jika dia melihatmu dalam bahaya. Taipan dunia kecil manapun yang datang sebelum seorang imortal hanya akan menemui jalan buntu. Bahkan Huang Lingyao diam-diam sangat senang. Su Fang, Yu Yingying tiba-tiba menatap Su Fang. Pakaiannya basah oleh darah. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku sangat ingin menendangmu. Abadi, haha, hanya ada dua kata di dunia ini, kekuatan. Dengan kekuatan, bahkan Dewa pun bisa datang ke dunia kecil dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Wajar jika mereka membunuh semua manusia. Inilah perbedaan antara yang lemah dan yang kuat. Hanya ketika Anda menjadi orang yang kuat barulah Anda berhak bertanya. Jika tidak, Anda bahkan tidak berhak bertanya. Apakah menurutmu semua Dewa adalah orang baik? Brengsek. Su Fang melirik anak bintang tujuh. Dia benar-benar telah melihat hukum dunia ini dan mengenali Dewa. Domain asal. Yu Yingying mulai melawan lagi. Saat kekuatan besar dunia melonjak, ruang di sekitarnya mulai bertabrakan dengan kekuatan belenggu lagi. Dia mampu memulihkan beberapa gerakannya. Tidak sederhana, tidak sederhana. Untuk dapat melakukan hal ini di bawah belenggu seorang imortal, anak bintang tujuh dapat dianggap telah mengambil tindakan. Bawahan ini akan pergi dan menekan wanita itu sekarang. Golem batu itu tiba-tiba membelenggu Lan Haicheng di tempatnya. Setelah membungkuk pada Seven Star Child, dia segera melangkah menuju Seven Star Child. Sebuah campur panjang belenggu muncul di tangannya. Sepertinya dia ingin membelenggu Yu Yingying dan kemudian menghadapinya seperti cara dia menangani Lan Haicheng. Melihat hal tersebut, Su Fang segera mengirimkan pesan kepada Yu Yingying. Maaf, aku hampir selesai. Kali ini, aku pasti akan membuat dewa itu membayar harga tertentu. Setidaknya, aku akan mengandalkan diriku sendiri untuk keluar dari dunia kabut roh. Sikap Yu Yingying tegas. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak berusaha menyelamatkanmu. Bagi seorang imortal yang membunuh jalannya ke dunia kabut roh sudah merupakan penghujatan bagi penguasa. Bahkan jika dia seorang imortal, dia tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu di dunia kabut roh. Apa maksudmu itu tidak ada hubungannya denganku? Itu jelas karena aku, Su Fang bingung. Keke, budak perempuan lainnya. Golem batu itu hampir sampai di depan Yu Yingying. Ketika Yu Yingying melihat golem batu yang berpuas diri, matanya tiba-tiba memancarkan kekuatan dunia. Kekuatan ini tidak dapat digambarkan. Setelah meledak, belenggu di sekelilingnya segera hancur, berubah menjadi gelombang cahaya yang melesat ke arah golem batu. Ah! Golem batu itu juga ahli. Tidak pernah terbayangkan bahwa Yu Yingying akan memiliki teknik yang begitu menakutkan. Ia segera mengedarkan kisejati dalam jumlah besar, membentuk tinju raksasa yang menghantam cahaya. Namun hal itu salah besar. Dengan kekuatannya, ia tidak mampu menghalangi cahaya. Sebaliknya, cahaya menerpanya. Jalang! Golem batu itu dikirim terbang. Saat berada di udara, daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Ketika daging dan darahnya berterbangan, mereka mengembun menjadi pecahan batu hitam. Ini adalah tubuh asli golem batu itu. Yu Yingying memuntahkan seteguk darah. Kamu pikir kamu bisa begitu sombong di hadapanku? 652. Kuat! Tidak hanya bagi Su Fang, tetapi juga bagi para ahli dari Sekte Pedang Tratai Hijau, Huang Lingyao, metode Yu Yingying benar-benar ampuh. Sulit dipercaya bahwa di bawah belenggu dewa, dia masih bisa menggunakan metode seperti itu untuk mengirim golem batu itu terbang. Jika bukan karena pengaruh belenggu, gerakan ini mungkin bisa membunuh golem batu seperti yang dilakukan Su Fang. Golem batu itu memiliki lubang besar di tubuhnya, dan tubuhnya bisa terlihat menembusnya. Setelah akhirnya berhenti, ia dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Jalang! Jalang! Cepat atau lambat, aku akan menekanmu, golem batu, dan membuatmu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk selamanya. Huff! Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Seperti anjing, seperti Tuan, seperti Tuan, jawab Yu Yingying dingin, mengabaikan lukanya sendiri. Golem batu itu meminta bantuan anak bintang tujuh. Tuan, Tuan ingin membalaskan dendamku. Sampah! Seven Star Child mencibir, menakuti golem batu itu hingga mundur. Kamu tidak sederhana, tetapi di depan yang abadi ini, kamu bukan siapa-siapa. Yang abadi ini hanya melepaskan beberapa belenggu, dan kamu hampir terbunuh. Seven Star Child memadatkan auranya. Jika kamu tidak bergerak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Siapa yang ingin membunuh muridku? Suara laki-laki misterius tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Kedengarannya seperti seorang pria berusia tiga puluhan. Menguasai, semangat Yu Yingying terangkat. Oh! Su Fang santai. Guru Yu Yingying akhirnya menjadi seorang ahli tak tertandingi yang mampu melawan seorang imortal. Anak bintang tujuh memandangi awan luas di langit dan berkata, Tuan, Anda terlambat. Alasan mengapa saya tidak membunuh murid Anda adalah karena saya harap Anda dapat memberi jalan bagi saya. Saya hanya ingin mengambil akultifator fana. Para ascended imortal dari alam hutan secara diam-diam datang ke alam mist spiritualku dan melukai muridku. Sebagai seorang imortal, kamu sudah keterlaluan dengan menyerang makhluk fana. Jauh di langit, tepat di atas benua kelimpahan, sekelompok awan yang berkilauan tiba-tiba menerobos awan langit dan bumi, berkelok-kelok. Di atas awan berhiaskan berlian, ada sebuah singgah sana. Tahta itu ditarik oleh seekor ular roh besar, dan di atas tahta itu ada seorang pria parubaya yang belum genap berusia empat puluh tahun. Tahta itu terbuat dari sejumlah besar permata, dan pria itu mengenakan jubah putih. Ada beberapa hiasan luar biasa di sekujur tubuhnya, bahkan sepatunya pun diukir dari permata. Orang itu melihatnya. Bagaimana bisa ada ahli yang tiada tarannya di dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya? Hanya penguasa benua kaya subur yang merupakan penguasa benua kaya subur. Mungkin para ahli dari sekte pedang trate hijau, serta Huang Lingyao dan Su Fang, semuanya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat enam penguasa kesuburan yang legendaris. Penguasa enam orang kaya subur belum terlalu tua. Dia memiliki tubuh rata-rata dan sangat kurus. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki kumis dan sepasang mata kecil. Menguasai, Yu Ying Ying membungkuk kepada enam penguasa kesuburan meski terikat oleh belenggu. Membelanjakan. Enam penguasa kesuburan belum turun. Sekilas saja, belenggu di sekitar Yu Ying Ying hancur, dan bahkan Su Fang mendapatkan kembali kebebasannya. Su Fang menghela nafas dalam hati, luar biasa. Dia bisa mengendalikan alam sedemikian rupa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mengendalikan kekuatan dunia. Bahkan setelah menyerap begitu banyak kekuatan dunia alam Zhuotian, saya masih tidak bisa melakukannya. Saya bahkan tidak bisa melakukan satu persen saja. Baru sekarang dia tahu bahwa enam penguasa benua subur tidak hanya menyukai harta karun dan terobsesi dengan kekuatan di dunia fana, tetapi juga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia memang layak menjadi ahli tertinggi. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Master Sekte manapun dengan kekuatan besar. Berdengung Di atas awan berhiaskan berlian, enam penguasa kesuburan muncul di samping Yu Ying Ying dan menatap anak bintang tujuh dengan tenang. Kamu memiliki aura asal yang mengejutkan dari alam hutan, dan kamu sangat dekat dengan Sekte pedang teratai hijau. Kurasa kamu adalah tokoh besar dari alam hutan, anak bintang tujuh, yang naik ke dunia besar lebih dari seratus ribu tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu tahu dari mana asalku. Anak bintang tujuh terkejut. Alam hutan tidak jauh dari alam kabut roh, dan saya telah berkultivasi sejak lama. Meskipun saya jarang pergi ke alam hutan, saya masih memiliki pemahaman tentangnya. Enam penguasa kesuburan tampak sopan, tetapi mata kecilnya dipenuhi kelihayan. Anak bintang tujuh, kamu telah naik ke dunia besar untuk waktu yang lama, melampaui dewa biasa. Mengapa kamu masih terikat pada dunia kecil ini? Ini bukan tempat bagi dewa untuk tinggal. Anak bintang tujuh mengangguk. Tuan enam adalah mantan murid dari Master Alam Kabut Roh. Saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Kultifator muda bernama Sufang itu masuk ke tempat latihan saya dan membunuh klon kedua saya. Dia juga mencuri banyak harta karun. Kali ini, saya datang ke alam bawah untuk menangkapnya. Enam penguasa kesuburan adalah murid dari Master Alam Kabut Roh. Banyak orang berseru dalam hati. Enam raja tersenyum tipis dan menatap Sufang. Tubuh yang terakhir menjadi tegang. Saya tidak tahu tentang masa lalu pemuda ini, tetapi saya tahu bahwa dia telah bergabung dengan kamar dagang saya dan bekerja sama dengan kamar dagang saya dalam bisnis pil. Saya tidak akan bertanya tentang masa lalu Anda, tetapi saya akan melihat pada hadiahmu. Saya harap enam raja bisa memberi jalan bagi saya. Saya hanya ingin membawanya pergi. Saat saya kembali lagi nanti, saya pasti akan mengunjungi Anda untuk mengucapkan terima kasih. Aku bilang aku tidak akan terlibat dengan masa lalumu. Anak bintang tujuh, kamu adalah seorang abadi. Apa yang kamu lakukan di dunia kecil tidak ada hubungannya denganku. Namun, Sufang dan aku memiliki hubungan bisnis sekarang. Kamu ketahuilah bahwa aku hanya seorang pengusaha, dan bisnis adalah bisnis. Dia bersamaku, jadi dia berada di bawah kendaliku. Saya juga ingin membawa orang ini pergi. Tuan Enam, mohon beri jalan. Pada saat anak bintang tujuh mengatakan ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kedua tokoh besar itu telah mencapai keadaan saling bermusuhan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan berkelahi. Di antara semua orang, Sufang mungkin satu-satunya yang tidak bisa bernafas. Dia merasa bahwa hari ini, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, dia terjepit di antara dua pukulan besar. Di dalam bukaan ilahi miliknya, gambar ilahi jadeanulus siap melindungi Sufang kapan saja. Guru, jangan berkecil hati. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya seratus ribu tahun, dan paling lama ratusan ribu tahun. Guru, Anda memiliki potensi untuk melampaui mereka. Sufang tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Yang aku punya hanyalah potensi. Aku benar-benar terlalu lemah. UR, sangat sulit bagimu untuk mengikutiku. Kami harta karun Dharma mungkin mengikuti banyak guru sepanjang hidup kami. Guru datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Mampu bertemu dengan guru yang cocok juga merupakan semacam takdir yang abadi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Abadi, aku ingin menjadi ahli yang kuat. Aku ingin menemukan cara untuk menjadi kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Aku tidak hanya akan membunuh anak bintang tujuh, tapi aku juga ingin mengambil kembali dunia Kaisar Fana dari kekaisaran Senyuan dan bunuh semua musuh yang menghalangi jalanku. Saat ini, Sufang merasa dirinya hanyalah seekor semut lagi. Di depan seorang imortal, dia hanyalah seekor semut. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia akan menjadi ahli di puncak dunia kecil. Namun, dia tetap berakhir dalam situasi di mana dia tidak bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan baginya. Ini adalah dunia kabut roh. Segalanya harus dilakukan sesuai dengan aturan dunia kabut roh. Menghadapi dewa yang tiada taranya, Benua Subur masih setenang sebelumnya. Jika semua orang di dunia ini sepertimu, dengan santai mengambil seseorang dariku, lalu bagaimana aku bisa mengendalikan Benua Subur di masa depan? Ketika Seven Star Child mendengar ini, auranya membeku. Aku pasti akan membawanya, tapi aku benar-benar tidak ingin bertarung dengan ahli seperti penguasa Benua Subur. Aku juga ingin melindunginya. Anak bintang tujuh, apakah kamu turun ke alam bawah untuk bertarung denganku? He he, aku khawatir meskipun kita bertarung, kamu tidak akan bisa membawanya pergi. Ini adalah dunia kabut roh, kata penguasa Benua Subur sambil tersenyum. Mengapa penguasa Benua Subur harus melindungi Sufang? Apakah peruntungannya telah berubah? Huang Lingyao bingung. Dia ingin Sufang mati di tangan anak bintang tujuh. Tapi sekarang, tampaknya penguasa Benua Subur tidak memberikan wajah apapun kepada anak bintang tujuh. Mengapa penguasa Benua Subur melindungiku seperti ini? Bahkan orang itu sendiri pun bingung. Penguasa Benua Subur tiba-tiba berkata, saya bisa mundur selangkah. Oh, ekspresi anak bintang tujuh berubah. Tempat ini berada di bawah kendaliku. Jika kamu ingin membunuh orang-orang yang berada di bawah kendaliku, tentu saja aku tidak akan bersedia. Tetapi jika Sufang meninggalkan dunia kabut roh, atau jika dia tidak berada di dunia kabut roh, aku tidak akan melakukannya. Tidak perlu peduli. Jika kamu ingin membunuhnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, penguasa Benua Subur adalah orang yang lugas. Sufang. Penguasa Benua Subur diam-diam mengirim pesan ke Sufang. Sebentar lagi, aku akan menggunakan kekuatan belengguku untuk memaksamu keluar dari dunia kabut roh. Manfaatkan itu untuk bersembunyi di sungai berbintang yang tak terbatas. Dengan kekuatanmu, menyembunyikan dan mempertahankan hidupmu seharusnya tidak sulit. Terima kasih banyak, Tuan Benua Subur. Sufang yang terkejut segera mengucapkan terima kasih kepada penguasa Benua Subur. Karena aku berada di dunia kabut roh, tentu saja aku harus mengurus masalahmu. Izinkan aku mengatakan beberapa patah kata lagi. Anak bintang tujuh sudah terkenal sejak lama, dan dia sangat kuat. Jika aku bertarung bersamanya, tak satupun dari kita akan dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Tapi kekuatan pertarungan kita pasti akan mampu menghancurkan sebagian besar dunia kabut roh. Dengan kata lain, setengah dari dunia kabut roh akan berubah menjadi reruntuhan, dan separuh makhluk hidup di dunia ini akan musnah. Mempertimbangkan situasi ini, anak bintang tujuh tidak akan dengan santainya bertarung denganku. Jadi hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua belah pihak mempunyai jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Kamu harus menggunakan waktu yang tersisa dengan baik untuk memperkuat dirimu sendiri. Karena kamu mencuri harta tujuh bintang anak dan membunuh klon keduanya, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Pada akhirnya, hidupmu masih di tanganmu sendiri. Sedangkan untuk sekte heaven crossingmu, biarkan saja ia tetap berada di pulau iblis surgawi kecil. Anak bintang tujuh hanya akan mengincarmu. Dia tidak akan peduli dengan sekte penyeberangan surgamu. Kali ini, ayo buat kesepakatan. Aku akan melindungi sekte heaven crossingmu. Sekte penyeberangan surga, namun di masa depan, saya akan mengambil 50% keuntungan dari pil penguat yang terima kasih banyak, senior. 50% Mendengar kata-kata ini, Su Fang tidak lagi memiliki kekhawatiran di hatinya. Dia segera mengirimkan transmisi ke Li Zixing, Li Haoji, Hua Qianji, Gu Zizhen, dan Lu Yuan. Begitu dia pergi, mereka semua bisa kembali ke sekte penyeberangan surga. Selain itu, dia diam-diam telah memadatkan sejumlah besar energi yang dengan menggunakan kekuatan dunia dan aura kuat enam penguasa kesuburan, dia memanfaatkan fakta bahwa anak bintang tujuh tidak bisa merasakannya untuk mengubah energi yang menjadi rune yang terbang ke langit. Raja Lintah sudah menunggu di permukaan air untuk mengumpulkan rune. Pada saat ini, tawa samar anak bintang tujuh terdengar. Tuan ke-6, bisakah kamu membiarkan dia meninggalkan dunia kabut roh sekarang? Tentu saja. Enam penguasa kesuburan perlahan memandang Su Fang. Para ahli sekte pedang trate hijau di sekitar anak bintang tujuh semuanya siap mengikuti Su Fang keluar dari dunia kabut roh. Begitu Su Fang keluar dari dunia kabut roh, mereka akan mengepum dan membunuhnya. Kekuatan Enam penguasa kesuburan tiba-tiba mengirimkan telapak tangan ke Su Fang. Ledakan Sebuah kekuatan besar menyebabkan Su Fang muntah darah. Dia berubah menjadi bayangan berbintang dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap. Suara mendesing Suara mendesing Selain Seven Star Child, semua orang segera mengejarnya. Enam penguasa kesuburan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Su Fang kembali ke dunia kabut roh. Akan ada banyak waktu di masa depan. Seven Star Child meninggalkan kata-kata penuh makna ini sebelum menghilang. Yu Ying Ying buru-buru datang. Tuan, hampir saja. Jika kita benar-benar bertarung dengan anak bintang tujuh. Anak bintang tujuh adalah orang yang kejam. Jika dia menemukan peluang di masa depan, dia pasti akan membunuhku. Terutama saat aku naik ke dunia besar di masa depan. Jika aku bertemu dengannya. Kalau begitu, Tuan masih harus melindungi Su Fang. Dengan statusku, melindungi Su Fang adalah hal yang wajar. Jika aku tidak melindunginya, aku akan kehilangan muka jika tersiar kabar. Kembalilah, nasib Su Fang akan berada di tangannya sendiri mulai sekarang. Setelah enam penguasa kesuburan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan mereka berdua terbang menjauh. 653 Di luar dunia kabut roh Tentu saja, itu adalah langit berbintang yang tak terbatas. Membelanjakan Di langit berbintang yang sangat jauh dari dunia kabut roh, ada banyak meteorit mengambang. Masing-masing sangat besar. Mereka lebih besar dari benua di dunia kecil, dan terdapat nebula tak berujung di ujung yang lebih dalam. Salah satu meteorit Ada lekukan yang dalam di mana permukaan batu yang terbuka sebenarnya memiliki beberapa ukiran. Ukiran ini berada di galaksi yang dingin dan kosong. Seolah-olah peradaban masa lalu sengaja meninggalkannya di sini untuk melambangkan keabadian abadi. Tiba-tiba, ukiran ini tampak hidup dan mengeluarkan cahaya spiritual. Mereka berubah menjadi rune yang terbakar dan langsung membentuk sebuah pintu. Ketika pintu itu terbentuk, sesosok tubuh melewatinya. Su Fang Dia muncul dilekukan dalam meteorit dengan ekspresi terkejut. Ketika dia melihat sekeliling, pintu itu tiba-tiba menjadi tenang dan menghilang sepenuhnya. Galaksi Kesunyian Itu adalah keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Fang memandang galaksi ke segala arah. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri di luar angkasa tanpa dunia kecil. Rasa kesepian tanpa sadar menyelimuti tubuhnya. Dia tidak asing dengan luar angkasa. Di masa lalu, dia telah melakukan perjalanan antar galaksi di berbagai dunia kecil. Namun, kali ini, dia berada di galaksi tak berujung. Penguasa kesuburan ke-6 meninggalkan ukiran sejati ini di sini. Seharusnya itu adalah formasi susunan teleportasi. Mengapa dia melindungiku? Dia menjadi tenang. Di galaksi ini, ia terlebih dahulu mengatur pernafasannya dan membentuk pertahanan untuk menahan aura dingin galaksi dan berbagai belenggu galaksi. Dia tidak lupa bahwa dia sedang dikejar oleh seorang imortal. Dia memanggil pedang terbang dan berdiri di atasnya saat dia perlahan terbang di atas meteorit itu. Dia tidak mengerti mengapa penguasa kesuburan ke-6 tidak ragu-ragu menyinggung seorang dewa untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa saat, dia sampai di atas meteorit itu. Di belakangnya ada dunia kabut roh. Dari sini, dunia kabut roh hanya seukuran benua biasa. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jika dia terbang sendiri, setidaknya butuh 10 tahun. Anak bintang tujuh pasti mengejarku berkeliling dunia kabut roh. Belum terlambat untuk bersembunyi di sini dulu dan keluar lagi nanti. Setelah melihat dunia kabut roh, dia menenangkan diri dan mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sufang berubah menjadi titik cahaya dan memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sementara itu, artefaknya mendarat di permukaan meteorit, menyembunyikan oranya dengan sempurna. Bahkan jika anak bintang tujuh memiliki kemampuan untuk merasakan aura kehidupan apapun di sekitar dunia kabut roh, mustahil baginya untuk merasakan harta ajaib tanpa aura kehidupan apapun. Di luar dunia kabut roh. Pada saat ini, hamparan sosok muncul dari dunia kabut roh, dan mereka tiba di sungai bintang yang gelap gulita dan dingin. Ternyata Seven Star Child telah memimpin sekelompok ahli dari spirit Mistralem ke Deep Space Star River hanya dalam beberapa tarikan nafas. Yang tertinggi abadi, pelacakan luar angkasa. Anak bintang tujuh tiba-tiba membuka tangannya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya abadi yang tak terlukiskan, memberikan Huang Lingyao, Penatua Jian, Penatua Honglian, dan orang lain di belakangnya perasaan bahwa kekuatan ilahi telah memenuhi ruang dalam di sekitarnya. Sekitar satu jam kemudian, dia perlahan berhenti merasakan dan berbalik dengan marah. Dia menatap dunia kabut roh dan berkata, enam penguasa kesuburan yang tercelah, kamu jelas menyelamatkan bocah itu. Tetua pedang gemetar, senior, dia menyelinap pergi. Kamu bisa menggunakan gambar ilahi jadean nulus untuk merasakannya. Anak bintang tujuh sangat marah. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam bencana, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa saya dapat menggunakan gambar ilahi jadean nulus untuk merasakan jejaknya. Mungkinkah itu, dia akan dengan patuh tinggal di suatu tempat di angkasa luar dan mengaktifkan artefak daunnya. Ya, aku, aku terlalu cemas. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Penatua pedang tidak datang untuk Sufang, tetapi untuk gambar ilahi jadean nulus. Dia akan mendapatkan kembali gambar ilahi jadean nulus dari Sufang, tetapi siapa yang tahu bahwa akan ada kejadian tak terduga di tengah jalan. Dia melihat artefak daun menghilang lagi. Saat ini, dia berkeringat deras, dan jantungnya serasa bergoyang ke kiri dan ke kanan di dadanya. Dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Dia sebenarnya berani mengganggu kehendak seorang imortal. Dia benar-benar takut kalau Seven Star Child Thunder akan marah. Tetua pedang tanpa sadar telah menyinggung anak bintang tujuh. Namun, orang lain juga berdiri dan berbicara. Namun begitu dia berbicara, kemarahan anak bintang tujuh meredah. Huang Lingyao membungkuh. Jika enam penguasa kesuburan bersikeras membantu Sufang, mereka pasti akan memindahkannya ke ruang yang dalam di mana dia tidak dapat merasakannya. Senior, saya akan terus bekerja untuk Anda dan diam-diam menanyakan keberadaan Sufang. Segera setelah dia muncul, aku akan segera memberitahumu. Baiklah, kamu bisa kembali ke alam Zuo Tian dulu. Anak bintang tujuh masih terlihat tidak bahagia. Dia menunjuk ke udara, dan Huang Lingyao menghilang. Dia juga kembali bersama para ahli dari sekte pedang teratai hijau dengan kekalahan. Di galaksi yang jauh, pagoda enam jalan Suan Huang tersembunyi di balik lapisan meteorit. Di dalam ruang tersebut, Sufang menyerap semua jenis benda spiritual untuk pulih. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan senidawis tanpa batas dan pencerahan sejati yang sangat halus. Dia telah berkultivasi selama ini. Dia sudah pulih dari luka yang disebabkan oleh belenggu Seven Star Child. Sekarang, dia pulih dengan cepat. Tiga tahun kemudian. Setelah pulih dari luka-lukanya, Sufang menghitung bahwa sudah waktunya meninggalkan galaksi dan kembali ke dunia kecil. Sambil berpikir, dia kembali ke meteorit itu dan memanggil kapal surgawi. Setelah memasuki kapal surgawi, dia menghubungi Li Zixing. Li Zixing menyampaikan, Jangan kembali dulu. Aku sudah membantumu menjaga sekte penyeberangan surga. Sekarang, ketertiban sudah dipulihkan. Kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anak bintang tujuh akan mengawasinya. Pada oramu setiap saat. Kemana aku harus pergi? Di angkasa luar yang luas, adalah tepat untuk mendiskusikan pertanyaan ini. Galaksi itu kosong, dan hatinya semakin kosong. Sufang berpikir sejenak. Aku hanya punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah pergi ke dunia kaisar manusia, dan yang lainnya adalah pergi ke domain primordial abadi dan bersembunyi di sekte dewa lima racun untuk sementara. Secara kebetulan, kedua dunia kecil ini jaraknya cukup jauh. Dari alam hutan, saya percaya bahkan jika anak bintang tujuh dapat merasakannya, itu tidak akan semudah dia merasakan alam kabut roh. Maka kamu harus lebih berhati-hati. Terakhir kali, kamu bekerja sama dengan sekte lima racun ilahi untuk membunuh siswa citra hati, Doichi, dan kaisar biduk agung. Mungkin mereka juga akan bertindak melawanmu, dan identitasmu akan segera terungkap. Pada saat itu, Anda juga akan berada dalam bahaya ketika Anda pergi ke dunia kecil yang dikendalikan oleh dua kekuatan besar. Sekte dewa lima racun mungkin tidak dalam situasi yang baik saat ini. Setelah aku mengambil kembali dunia kaisar manusia dari kekaisaran senyuan, aku bisa menariknya ke angkasa luar dan menyembunyikannya dengan baik. Lalu, aku bisa memindahkan semuanya ke dunia kaisar manusia dan mengolahnya secara rahasia. Dengan tempat tinggal, itu tidak akan mudah bagi dewa untuk membunuhku. Saat ini, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyatu dengan dunia manusia kaisar dalam waktu singkat. Tampaknya Li Zixing benar, dunia kaisar manusia dikendalikan oleh kekaisaran senyuan. Sebagai seorang kultifator alam bencana, mustahil baginya untuk merebut kembali dunia kaisar manusia dalam waktu singkat. Selain itu, anak bintang tujuh juga mengejarnya. Ada tempat lain, aku bisa pergi ke alam timba langit. Su Fang, yang sepertinya tidak punya pilihan lain, tiba-tiba tersenyum kaget. Li Zixing juga memuji, Ya, alam timba langit adalah tempat terbaik untuk kamu datangi. Bai Ling sedang berkultifasi bersama Mu Chen, dan kekuatan Mu Chen seharusnya berada pada level yang sama dengan penguasa lima racun. Selain itu, itu sangat jauh dari dunia wutan. Bahkan dewa pun tidak akan bisa merasakan tempat itu. Jika aku pergi bersamamu, itu bisa dianggap memiliki penolong. Sekte Sky Crossing memiliki perlindungan dari benua subur, jadi di sana menang tidak akan ada masalah. Terima kasih banyak, senior. Hatinya akhirnya tenang. Tidak lama kemudian, kapal surgawi perlahan mendekati dunia kabut roh. Sambil menunggu Li Zixing, sebuah rune di tubuhnya bergerak. Mengapa Li Haoji mencariku? Jadi itu adalah Li Haoji. Setelah Su Fang mengaktifkannya, suara Li Haoji segera terdengar dari rune-rune, Saudara Fang, ini tidak baik. Bicara pelan-pelan. Setelah saya menekan Ao Zen, saya menerima banyak berita dari pavilion Suanfe. Saya menghapusnya satu per satu. Nanti, pavilion Suanfe seharusnya tahu bahwa dia ditekan, jadi mereka tidak mengirimkan berita apapun lagi. Siapa yang tahu itu sebuah pemikiran dari pavilion Suanfe barusan, menyuruh Ao Zen untuk menyampaikan pesan kepadamu. Pesan apa? Anggota klanmu di wilayah belakang hutan gelap semuanya telah jatuh ke tangan pavilion Suanfe. Mereka ingin kamu dengan patuh membawa Ao Zen kembali ke pavilion Suanfe dan berkompromi dengan mereka. Jika tidak, mereka akan membunuh semua anggota klanmu, bukan pergi. Satu orang hidup. Apa? Pada saat ini, kapal surgawi bergemuruh dengan kekuatan ilahi. Dalam kemarahan, Su Fangda meraung, dan pembuluh darah di tubuhnya membengkak. Pavilion Suanfe sebenarnya telah menangkap anggota klan keluarga Su. Berita seperti itu tidak diragukan lagi seperti sambaran petir, menyebabkan kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran. Berderit, berderit. Di dalam kapal surgawi. Siapa sangka setelah Auman Su Fangda, dalam amarahnya yang membara, ia akan berubah menjadi rambut panjang menari berwarna darah. Kidarah terpancar dari bahunya, dan tanduk darah mulai tumbuh. Mengamuk. Pada saat ini, dia mengamuk lagi, dan sepasang tanduk darah tajam tumbuh dari bahunya. Darah masih menetes dari kedua tanduk darah, memancarkan kidarah panas. Setelah memasuki transformasi darah berserk, seluruh tubuhnya terbakar dengan aura jahat dan kejam. Untungnya, matanya tidak kehilangan cahayanya. Meskipun dia sangat marah, dia masih mempertahankan tingkat kesadaran tertentu. Pavilion Suanfe, aku ingin kamu mati. Su Fang meraung seperti tsunami. Pada saat ini, suara Li Haoji juga sangat marah. Saya tidak menyangka sekte besar begitu tercela dan tidak tahu malu. Saudara Fang, Anda harus memikirkan rencana yang sangat mudah. Jika pavilion Suanfe dapat menangkap anggota klan Anda, maka mereka pasti bisa membunuh anggota klanmu. Jika terjadi kesalahan, maka... Oke. Su Fang mengedarkan kisejatinya dan menyadarkannya, menenangkan dirinya. Melihat tanduk darah perlahan kembali ke bahunya, dia menghela nafas lega. Ini adalah transformasi darah. Jika dia benar-benar memasuki kondisi mengamuk dan kehilangan kesadaran, dia akan terkubur di bima sakti yang luas. Sekte yang benar sangat tidak tahu malu dan tidak memiliki dasar. Mereka bahkan lebih buruk daripada sekte setan dan jahat. Meskipun dia menghentikan transformasi darah, dia memikirkan Su Teng, Su Junyan, Su Yi, Su Yan, Su Xiaolong, dan anggota klan lainnya. Bagaimana dia masih punya mood untuk pergi ke dunia biduk? Untuk menenangkan diri, dia harus menenangkan dirinya. Jika dia kehilangan ketenangannya, bukan saja dia tidak bisa menyelamatkan anggota klannya, dia bahkan mungkin mati di tangan pavilion Suanfe. Yang abadi memang menakutkan, tetapi pavilion Suanfe bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Mereka menangkap anggota klanku untuk mengancamku. Aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Su Fang duduk bersila dan membiarkan kapal surgawi terus menuju dunia kabut roh. Segera, tubuh dan jiwanya tampak berada di luar angkasa, melakukan perjalanan tanpa suara bersama dengan kapal surgawi. Dalam waktu kurang dari setahun, dia akhirnya bertemu Li Zixing di luar angkasa. Ketika Li Zixing mendengar ini, dia juga terkejut dan tidak percaya. Bahkan dia tidak menyangka pavilion Suanfe akan mengambil langkah seperti itu. Ini adalah jalan yang benar-benar jahat. Li Zixing meminta Su Fang untuk tenang dan mengendalikan kapal surgawi agar lebih dekat dengan dunia Zuotian. Mereka berdua kemudian perlahan memikirkan cara untuk menyelamatkan klan mereka. Dunia Zuotian, pavilion Suanfe. Di aula tetua jauh di dalam area inti. Sekelompok sesepuh berkumpul di aula. Hanya nenek tak berperasaan yang hilang. Bahkan salah satu dari dua orang suci, Ruonu, ada di antara mereka. Suanzen Nun dan Ruonu duduk bersama. Ada lebih dari sepuluh sesepuh lainnya. Tentu saja, tidak semua dari mereka adalah petinggi atau tetua pavilion Suanfe. Kebanyakan dari mereka adalah tetua perempuan. Hanya ada empat tetua laki-laki seperti Zhangsun Ying. Zhangsun Ying sangat marah. Su Fang ini pantas mati. Dia masih bisa tetap tenang. Anggota klannya berada di bawah kendali kita, tapi dia tidak terburu-buru. Orang ini mungkin sedang memikirkan suatu cara. Kami baru saja menerima kabar bahwa sesuatu terjadi pada sekte penyeberangan surga miliknya. Kudengar itu ada hubungannya dengan sekte pedang teratai hijau. Bahkan ada rumor bahwa enam penguasa kesuburan telah muncul. Aku juga mendengar bahwa ada dewa yang hadir. Suanzen Nun menganalisis dengan dingin. Sayang sekali mata-mata kamar dagang tidak bisa terlalu dekat. Orang ini tangguh. Dia mungkin sudah kembali ke dunia Zhuotian dan sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan anggota klannya. 654. Tidak peduli apapun, berdasarkan pemahaman kita tentang situasi saat ini, Sufang adalah orang yang benar. Dia pasti akan datang ke pavilion Suanfei kita. Kita hanya perlu memasang jaring dan menunggunya. Biarkan dia datang tapi jangan kembali. Masing-masing tetua memiliki mata yang menyeramkan. Ketika mereka memikirkan pavilion Suanfei, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Alam Zhuotian, di luar bima sakti. Kapal surgawi perlahan menghilang. Sufang dan Li Zixing tiba di depan penghalang dan melepaskan sumber dunia Zhuotian realem. Sufang segera merasakan betapa luasnya dunia di dalamnya. Keduanya memasuki world barrier dan menyembunyikan aura mereka di langit. Li Zixing berkata, Karena pavilion Suanfei tidak ragu-ragu menangkap anggota klanmu, kamu tidak bisa menyelinap ke pavilion Suanfei untuk menyelamatkan mereka. Dengan ekspresi dingin, Sufang menganggup pelan. Saya juga mengerti bahwa ini adalah metode terakhir mereka untuk menekan saya. Mereka pasti akan menyembunyikan anggota klan saya di tempat yang bahkan orang-orang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, hanya ada satu kemungkinan sekarang. Kamu dapat menyelamatkan anggota klanmu secara terbuka dari pavilion Suanfei. Tidak mungkin melakukan hal itu di depan pavilion Suanfei. Pavilion Suanfei pasti akan mengirimkan ahli-ahli yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak hanya ada satu ahli yang tiada tandingannya seperti nenek tak berperasaan. Jangan terburu-buru. Pavilion Suanfei tidak akan dengan mudah menghancurkan kartu truf mereka. Anggota klanmu tidak dalam bahaya untuk saat ini. Kami perlahan-lahan bisa memikirkan cara. Pada akhirnya, kamu tidak bisa membiarkan mereka mengambil inisiatif. Mereka sudah berpikir bahwa mereka mempunyai inisiatif. Jauh di dalam awan, keduanya diam-diam berkomunikasi. Mereka tidak akan memasuki benua cakrawala merah untuk saat ini. Dari ketinggian di langit, Sufang bisa melihat benua cakrawala merah berbentuk labu dengan mata telanjang. Dia bahkan bisa melihat reruntuhan sekteroh. Tubuh fisik terate hitam yang disempurnakan memang tidak sederhana. Bahkan barang antik tua seperti Li Zixing harus melakukan teknik penginderaan untuk melewati awan dan secara samar-samar melihat beberapa sosok ilusi benua yang tampak seperti titik-titik yang berkedip-kedip. Berdengung. Sekitar beberapa hari kemudian, Jimat Rune dalam pikirannya bergerak. Suara kepedulian ayahnya, Su Yautian, berasal dari Jimat Rune, Fanger, jika kamu ingin menyelamatkan anggota klanmu, kamu harus membiarkan aku menghadapi kesulitan bersamamu. Ayah, pavilion Suanfe tidak mudah untuk dihadapi. Mereka telah menyiapkan penyergapan. Kamu akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kamu datang. Kamu juga tahu orang seperti apa ayah itu. Saat itu, ayah masih seorang kultifator biasa, tetapi dia mampu membangun kekuatan di Gunung Giok besar untuk melawan negara bagian Zhao. Pada saat itu, negara bagian Zhao tidak diragukan lagi adalah pavilion Suanfe saat ini. Terlebih lagi, ayah adalah anggota klan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak berpartisipasi. Baiklah, aku akan meminta Hua Kianji untuk melindungimu dan menggunakan pintu mendalam dari benua berlimpah untuk berteleportasi langsung ke eruntuhan Sekteroh. Aku akan menunggumu di sana. Jimat Rune itu tenang, tapi hatinya dipenuhi kehangatan. Bagi ayahnya, Su Yautian, mampu menghadapi krisis bersamanya dalam situasi ini membuatnya merasa seolah-olah telah kembali ke negara bagian Zhao di masa lalu. Dia bergabung dengan ayahnya untuk menghancurkan negara Zhao. Su Fang dan Li Zixing segera terbang menuju reruntuhan Sekteroh. Dalam selusin napas, mereka tiba di reruntuhan benua. Aura asap serigala neraka berdarah. Auranya cukup banyak. Tampaknya Sekteroh malam memiliki banyak anggota sekte jahat yang bersembunyi di reruntuhan Sekteroh. Sekte dewa tertinggi berada dalam masalah besar. Sepertinya mereka akan ditelan oleh Sekteroh malam. Baru saja tiba di reruntuhan Sekteroh, Su Fang secara alami harus menentukan apakah ada bahaya di benua ini dengan indranya yang menakjubkan saat ini. Tidak ada bahaya, tapi dia merasakan aura jahat dari asap serigala neraka berdarah di kedalaman reruntuhan benua. Setidaknya ada lusinan. Merasakan lebih hati-hati, ada juga banyak aura jahat di tempat di mana asap serigala neraka berdarah dilepaskan. Bahkan ada banyak orang di sekitar Sekte Dewa tertinggi. Setelah mengobrol dengan Li Zixing sebentar, Li Zixing menjadi bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sekteroh malam. Menurut apa yang Anda katakan, mereka seharusnya membuat langkah besar di alam Zhuotian. Mereka akan membunuh banyak manusia dan kultifator. Mereka mencoba membangun kekuatan besar. Su Fang juga bingung. Ini memang sangat membingungkan. Sekteroh malam telah menyebabkan masalah berkali-kali. Mereka tidak mencoba membangun kekuatan, tetapi mereka membunuh para penggarap di mana-mana. Saya rasa mereka tidak mencoba membangun fondasi di dunia alam Zhuotian. Saya dulu berpikir bahwa Sekte Roh Malam akan berkembang pesat dan membentuk kekuatan besar. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada pergerakan sedikit pun. Karena itu masalahnya, mereka bukanlah sebuah ancaman. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Sekte Sesat untuk membentuk kekuatan? Meskipun Sekte Dewa Lima Racun adalah Sekte Jahat, mereka belum melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap para kultifator. Jika tidak, bahkan jika mereka memiliki penguasa lima racun, mereka tidak akan mampu membangun kekuatan di dunia kecil manapun. Sekte Roh Malam Menarik kembali akal sehatnya, dia terus menunggu di luar kota Sekte Dewa Tertinggi. Sekitar dua hari kemudian, Su Yautian dan Hua Qianji muncul dari reruntuhan kota kuno. Setelah bertemu secara diam-diam di luar kota, mereka berempat bersembunyi di kedalaman reruntuhan. Su Yautian juga sangat khawatir dengan situasi anggota klannya. Dia awalnya ingin kembali ke negara bagian Zhao untuk melihatnya, tetapi Li Zixing mengatakan sesuatu yang mengecewakan semua orang. Karena pavilion Suanfei mengambil langkah ini dan ingin menggunakan anggota klan keluarga Su untuk mengancam Su Fang, maka begitu mereka bergerak, mereka pasti akan menghancurkan dinasti keluarga Su. Selain manusia, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan siapapun tetap hidup. Bahkan manusia telah dibantai seluruhnya. Jika satu orang saja masih hidup, berita tentang pavilion Suanfei yang membantai orang tak bersalah tidak akan menyebar. Pavilion Suanfei juga akan menjadi sekte jahat di alam Zhuotian. Pavilion Suanfei bukanlah kekaisaran Senyuan atau kekaisaran Deiqi. Itu adalah dua kekuatan utama. Mereka bisa membunuh orang dan tidak ada yang berani membicarakan mereka. Sebaliknya, pavilion Suanfei hanyalah kekuatan besar di dunia kecil. Jika mereka melakukan tindakan yang menentang surga, mereka pasti akan dikutuk secara lisan dan tulisan. Dengan kata lain, seluruh keluarga dinasti Su, dari atas hingga bawah, akan kehilangan orang sebanyak yang ada. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya merasakan penguasa lima racun muncul di sampingnya. Su Fang memandang mereka bertiga dan berkata, saya akhirnya mengerti apa yang dikatakan pemimpin sekte kepada saya saat itu. Tidak ada yang namanya benar, jahat, atau setan di dunia ini. Li Zixing tersenyum jujur dan berkata, Bagus jika kamu mengerti. Sekarang belum terlambat. Sekte pemberian surgawi, pavilion Suanfei, sekte pedang trate hijau, doichi, dan kekaisaran senyuan semuanya adalah kekuatan lurus. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka akan melakukannya melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh jalur iblis. Di permukaan, mereka menyebut diri mereka benar, tetapi mereka diam-diam melakukan perbuatan jahat. Sebaliknya, sekte lima racun, yang oleh semua orang disebut sebagai kekuatan jahat, jarang menyakiti orang yang tidak bersalah. Su Yaotian mengepalkan tinjunya dan berkata, Fanger, pavilion Suanfei sama seperti negara bagian Zhao di masa lalu. Faktanya, ini bahkan lebih berlebihan daripada negara bagian Zhao. Mereka tidak membiarkan siapapun hidup. Kamu tidak, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Kamu juga harus menghancurkan pavilion Suanfei. Aku sudah memikirkan cara, jika kita bisa menghindari pavilion Suanfei dan menyelamatkan orang-orang dari depan, itu akan sangat sulit. Kita bisa melakukan seperti yang dilakukan pavilion Suanfei dan jatuh ke dalam perangkap mereka, atau kita bisa memancing mereka keluar dan mencari tempat bagi mereka untuk jatuh ke dalam perangkap kita. Ini akan mempermudah penyelamatan orang-orang. Yang terakhir adalah metode yang bagus. Kita bisa memancing mereka keluar dan menuntun mereka selangkah demi selangkah ke dalam perangkap kita. Ini juga tidak mudah. Alam Suotian sangat luas, dan mudah untuk menemukan tempatnya. Namun, hampir tidak mungkin untuk memancing mereka keluar dan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap kita. Dengan kata lain, kita memerlukan alasan untuk membuat pavilion Suanfei jatuh ke dalam perangkap kita dan mengikuti rencana kita langkah demi langkah. Alasan. Mereka bisa membalikkan keadaan dan memimpin pavilion Suanfei, membawa mereka ke dalam perangkap dan menyelamatkan orang-orang. Tiba-tiba, beberapa dari mereka berbicara satu demi satu. Ketika mereka mengutarakan pikirannya, mereka tiba-tiba merasa telah menemukan terobosan. Suyaotian memperingatkan, Fang Er, alasan ini mungkin adalah hal nyata yang direncanakan oleh pavilion Suanfei. Cari tahu apa yang mereka inginkan dan kemudian pegang kelemahan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain dipimpin oleh hidungmu. Su Fang perlahan menahan napas. Pavilion Suanfei pada akhirnya ingin mendapatkan gerbang Sianza. Gerbang Sianza. Mereka benar-benar ambisius. Gerbang Sianza adalah harta tak tertandingi yang bahkan tidak dapat digoyahkan oleh penguasa alam Suotian dan banyak ahli lainnya. Mereka sebenarnya ingin mendapatkannya. Ada jalan. Su Fang tiba-tiba berdiri dan membawa mereka bertiga keluar dari reruntuhan Sekteroh. Mereka terbang dari reruntuhan Sekteroh ke kepulauan wilayah luar. Pulau terbang surgawi di kedalaman kepulauan wilayah luar adalah tempat gerbang Sianza berada. Setelah sekitar satu jam, mereka berempat tiba di langit di atas kepulauan luar wilayah. Melihat ke bawah, mereka tidak bisa melihat gerbang Sianza sama sekali. Kedalaman pulau itu berupa pegunungan atau hutan. Di tengahnya, ada awan spiral yang menutupi langit. Su Yaotian merasa prihatin. Fang R., apa rencanamu? Bukankah pavilion Suanfe ingin mendapatkan gerbang Sianza? Su Fang memandang mereka bertiga, matanya dipenuhi niat membunuh. Kalau begitu aku akan memberikan apa yang mereka inginkan. Aku akan membuat kesepakatan dengan pavilion Suanfe di dalam gerbang Sianza dan membiarkan mereka membawa orang-orangnya ke gerbang Sianza. Lalu, aku akan memberi tahu mereka rahasia gerbang Sianza. Masuk ke gerbang Sianza, bahkan Hua Kianji gemetar. Meskipun dia adalah tokoh besar yang tiada taranya di Doi Chi di domain primordial abadi, dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu betapa kuatnya gerbang Sianza di alam Suotian. Dia mendengar bahwa begitu seseorang memasuki gerbang Sianza, tidak ada peluang untuk keluar. Apa rencanamu? Li Zixing tidak mengerti. Senior, kali ini, jika aku ingin menyelamatkan orang, aku harus membayar harga tertentu. Kalau tidak, pavilion Suanfe tidak akan tertipu. Sebaliknya, jika aku membuat mereka marah, aku khawatir rakyatku akan marah. Berada dalam bahaya. Oleh karena itu, rencanaku adalah membiarkan mereka memasuki gerbang Sianza dan membuat kesepakatan. Aku akan membual tentang rahasia gerbang Sianza di depan mereka. Itu semua demi menyelamatkan orang. Meski begitu, kamu masih terjebak di dalam gerbang Sianza. Pavilion Suanfe tidak akan membiarkanmu pergi. Bukankah itu tidak ada gunanya? Junior tahu bahwa mereka tidak akan membiarkanku pergi. Oleh karena itu, aku hanya bisa menerobos ke dalam formasi abadi di dalam. Kamu sedang memikirkan cara baru untuk memasuki gerbang Sianza. Metode ini tidak diragukan lagi adalah bunuh diri. Tidak mudah bagimu untuk keluar dari gerbang Sianza. Jika kamu masuk kembali sekarang, kamu tidak akan seberuntung itu. Seperti yang terakhir kali. Bukankah kamu akan dikurung di dalam seumur hidup? Baru sekarang Li Zixing mengetahui apa metode Sufang. Dia telah dipenjara di gerbang Sianza selama ribuan tahun. Setelah bertahun-tahun putus asa, dia akhirnya keluar hidup-hidup. Memikirkan hal itu, dia masuk kembali. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Junior merasa karena aku bisa keluar terakhir kali. Aku akan bisa keluar hidup-hidup lagi kali ini. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang dan... Mata Sufang bersinar karena niat membunuh. Saya juga bisa memikat ahli pavilion Suanfei ke gerbang Sianza dan membunuh mereka satu persatu. Gerbang Sianza adalah tanah saya yang diberkati. Setiap orang biasa akan dibelenggu, tetapi itu tidak terlalu mempengaruhi saya. Selama saya masuk gerbang Sianza, bahkan nenek tak berperasaan pun akan dengan mudah dibunuh olehku. Metode ini dapat menyelamatkan orang dan juga merusak pavilion Suanfei. Kamu mempertaruhkan masa depanmu dan nyawa rakyatmu. Li Zixing menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Su Yaotian tiba-tiba menepuk bahu Sufang. Bukannya aku tidak setuju denganmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku akan menghadapi keputusan apapun yang kamu buat bersamamu, bahkan jika itu untuk memasuki gerbang Sianza. Kalian ayah dan anak, melihat ini, Li Zixing merasa ingin mati. Su Yaotian bergumam dan tersenyum. Senior, kamu benar. Kami adalah ayah dan anak. Ayah dan anak terhubung, dan kekuatan mereka dapat menembus logam. Kali ini, saya tidak akan meninggalkan anak saya dan mengambil risiko sendirian. Bahkan jika saya tidak bisa tolong, aku akan berdiri di sisi fanger setiap saat. 655. Su Fang tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Su Yaotian dengan mata berkaca-kaca. Ayah, anakmu tidak berbakti. Kali ini, anakmu tidak terlalu percaya diri. Aku lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam aib. Pavilion Suanfei sudah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak memberimu cara untuk hidup. Su Yaotian membantu Su Fang berdiri dan diliputi amarah. Mereka sudah keterlaluan. Mereka memaksa anakku tidak punya pilihan. Kalau begitu, ayo kita binasa bersama. Ayah, putramu juga berpikir begitu. Pavilion Suanfei berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya dengan menangkap anggota klan kita. Aku ingin mereka tahu berapa harga yang harus dibayar. Selama bertahun-tahun, ayahmu sudah lama tidak sempat menemanimu. Ayahmu berharap ini satu-satunya kesempatan. Aku harap kita bisa berjuang untuk keluar. Sekalipun kita tidak bisa bertahan, ayahmu akan puas. Putramu akan melakukan yang terbaik untuk menemukan jalan keluar. Ayah dan anak itu memiliki pemikiran yang sama. Jika mereka mati, mereka akan mati bersama. Namun, Su Yaotian percaya bahwa putranya pada akhirnya dapat bertahan hidup. Su Fang juga percaya bahwa dia bisa berjuang untuk keluar. Oleh karena itu, mereka berdua yakin bahwa mereka akan bertahan saat ini. Pada akhirnya, Li Zixing juga berkompromi dan memutuskan untuk mengikuti Su Fang ke gerbang Sian Zalagi. Baginya, keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Adapun Hua Qianji, dia tinggal di luar pulau terbang abadi dan bersiap menerima ketiganya kapan saja. Mereka berempat tiba di luar benua Cakrawala Merah. Su Yaotian tiba-tiba menatap daratan luas itu. Fang, R, sekte penyegel surgawi juga adalah musuhmu. Mengapa kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk memancing semua musuhmu ke gerbang Sian Zalagi dan melenyapkan mereka satu persatu? Ini. Su Fang tiba-tiba berseru dan langsung menepuk kepalanya. Itu benar. Dia begitu fokus untuk menyelamatkan anggota klannya dan menangani pavilion Suan V sehingga dia melupakan hal ini. Kita harus tahu bahwa dia tidak hanya memiliki satu musuh di alam Zu Othian. Masih ada sekte penyegel surgawi. Su Yaotian dan Li Zixing hanya melihat Su Fang menundukkan kepala dan merenung. Wajahnya sesekali menunjukkan senyuman. Keduanya tahu bahwa Su Fang pasti punya rencana. Ayah, terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau tidak, aku akan menyanyiakan kesempatan besar ini. Ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk menyingkirkan musuh yang kuat. Menurutku ini satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Su Fang kembali sadar. Setelah menghabiskan satu jam lagi bersama mereka bertiga, mereka tiba di benua badai salju. Berdiri di puncak gunung bersalju, paviliun Swan V berada tepat di depan mereka. Musuhku bukan hanya paviliun Swan V dan sekte penyegel surgawi, tetapi juga sekte pedang trate hijau, doi chi, dan kekaisaran senyuan. Kekuatan ini kurang lebih ingin mendapatkan gerbang siansa. Dibandingkan dengan paviliun Swan V, yang satu ini yang paling ingin saya tangani adalah kekaisaran senyuan. Mereka telah mengambil alih dunia kaisar fana. Tentu saja, kamu ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Kemudian, kamu akan memimpin dunia kaisar fana ke angkasa luar yang misterius. Hanya dengan begitu kamu dapat secara damai bergabung dengan mereka dan menjadi penguasa dunia sejati. Kata-kata senior persis seperti yang saya pikirkan. Kekaisaran senyuan juga telah lama mengincar gerbang siansa. Mereka terlalu serakah dan menginginkan segalanya. Kali ini, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memikat para ahli kekaisaran senyuan ke dalam sekte penyegel surgawi. Begitu mereka memasuki gerbang siansa, akan mudah untuk menangani mereka. Ini tidak akan seperti domen labu surgawi di mana kedua belah pihak menderita kerugian. Kalau begitu beritahu kekaisaran senyuan, Doichi, sekte pedang trate hijau, dan kekuatan lainnya bahwa Anda ingin memasuki gerbang siansa. Sederhana. Hua Qianji, segera pergi ke domen kabut roh. Ada banyak kekuatan di benua yang kaya subur. Diam-diam jual berita itu kepada mereka. Lalu, pergi ke domen primordial abadi dan gunakan metode yang sama. Biarkan Doichi dan kekaisaran senyuan tahu. Perjalanan pulang pergi ini akan memakan waktu tiga tahun. Saya mengerti. Hua Qianji segera membungkuk. Sufang mengingatkan, akan merepotkan bagimu untuk kembali ke domen primordial abadi. Kamu dapat membiarkan Li Haoji dan yang lainnya pergi bersamamu. Kamu juga harus berhati-hati. Terima kasih banyak atas perhatian guru. Mengenai isinya, Anda dapat memberitahu kekuatan itu kebenaran tentang bagaimana pavilion Suanyu memusnahkan anggota klan Su klan saya dan bagaimana mereka menggunakan anggota klan kami untuk mengancam saya. Saya ingin memperlihatkan wajah asli pavilion Suanyu di depan semua orang. Ini memaksaku menemui jalan buntu. Jika aku tidak memiliki kehidupan yang baik, mereka juga bisa melupakan kehidupan yang baik. Karena itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Hua Qianji segera terbang menuju reruntuhan sekte roh. Dia akan menggunakan pintu mistik dari sekte dewa tertinggi untuk bepergian. Dalam sebulan, dia akan mencapai spirit misdomain. Dalam waktu kurang dari setahun, dia akan kembali ke domain primordial abadi. Saat itu, beritanya akan menyebar ke seluruh dunia kecil ini. Saya ingin menghancurkan reputasi pavilion Suanfei. Saya ingin reputasi itu dikutuk oleh semua orang. Su Fang, Su Yao Tian, dan Li Zixing memandangi daratan es dan salju di kejauhan. Selanjutnya, aku harus menyelinap ke pintu Sianza dan membuat beberapa persiapan. Saya akan tetap di luar dan mengumpulkan informasi. Li Zixing mengangguk. Aku harus merepotkan senior. Sekarang, aku akan melepaskan jiwa yang baru lahir ke pavilion Suanfei dan memberitahu mereka bahwa aku telah kembali ke domain Suo Tian. Dia melepaskan penghalang dan menyembunyikan oranya. Berdengung. Tidak lama kemudian, Jimat Rune terbang ke kedalaman. Di kedalaman tanah es dan salju. Pavilion Suanyu seperti benua es dan salju yang besar, mengambang di langit yang dingin dan berangin. Membelanjakan. Jimat Rune tiba-tiba menembus udara dan mengenai pertahanan pavilion Suanfei. Suara mendesing. Suara mendesing. Sejumlah besar ahli terbang keluar. Mereka semua berada di alam bencana. Bahkan ada beberapa ahli realem transformasi bulu. Itu bukan penghalang biasa. Itu. Beberapa ahli alam transformasi bulu mengendalikan Jimat Rune dan terkejut. Mereka mengira seseorang telah menerobos masuk ke pavilion Suanfei. Tapi ternyata tidak. Berdengung. Pintu lain muncul. Zhang Sun Ying, biarawati Suanzen, dan sekelompok tetua muncul di luar penghalang. Ketika Zhang Sun Ying dengan hati-hati mengaktifkan Jimat Rune, suara dingin Su Fang tiba-tiba meledak. Pavilion Suanfei, dengarkan baik-baik. Aku, Su Fang, telah datang ke domain Zhuotian seperti yang dijanjikan. Kamu tidak boleh melukai rakyatku. Jika kamu menyiksa rakyatku, aku akan melawanmu sampai mati. Paling-paling, aku menang, aku tidak akan menyelamatkan mereka, tapi aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan pintu Sianza. Aku punya rahasia pintu Sianza di tanganku. Itu Su Fang. Semua ahli tercengang. Dia akhirnya sampai di sini. Beberapa tetua tersenyum. Senyuman mereka dingin dan serakah. Setelah diskusi singkat, Zhang Sun Ying mengaktifkan Jimat Rune dari Su Fang. Jika kamu patuh dan menyerahkan rahasia pintu Sianza, kami tidak akan menyakiti rakyatmu atau berurusan denganmu. Tentu saja, kamu harus mengembalikan Ao Zen kepada kami. Ao Zen adalah salah satu dari dua orang suci di pavilion Suanmu. Suara Su Fang dalam Jimat Rune berkata dengan nada terkejut, maaf. Dia datang untuk membunuhku tetapi aku menekannya. Sekarang, dia telah menjadi pelayan kultivasi ganda dari temanku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Brengsek. Membunuh. Membunuh. Setiap murid pavilion Suanfe, termasuk setiap tetua yang hadir, mendengar hasil seperti itu. Siapa di antara mereka yang tidak berpikir untuk mencabik-cabik Su Fang? Seorang saintes dari satu generasi sebenarnya telah menjadi budak wanitanya. Tawa mencemoh Su Fang terdengar lagi dari Jimat Rune. Saya, Su Fang, tidak bodoh. Saya tidak akan datang ke pavilion Suanfe Anda tanpa alasan dan memberi tahu Anda tentang pintu Siansa. Saya pikir Anda telah mengatur cara untuk membunuh saya. Saat saya muncul, saya takut saya akan berakhir tanpa mayat di tempat. Mengapa Anda tidak berpikir bahwa Anda, sekte lurus yang bermartabat, sebenarnya membunuh banyak manusia dan kultifator lemah? Apa perbedaan antara Anda dan sekte jahat? Untuk melindungi diri saya sendiri, kamu harus mendapatkan pintu Siansa, dan aku juga harus bertahan hidup dan menyelamatkan rakyatku. Aku harus memilih tempat transaksinya. Itu bisa dinegosiasikan, Nun Suanzen menanggapi dengan dingin Jimat Rune itu. Suanzen Nun, Kan, maafkan aku. Jika kamu tidak setuju, maka aku tidak akan peduli dengan kehidupan rakyatku lagi. Bagaimanapun, aku akan memperlakukan mereka seolah-olah mereka dikuburkan di wilayah kecil itu dengan keluarga ku Su Empire. Itu bukan masalah besar, tapi kamu akan kehilangan pintu Siansa. Tahukah kamu mengapa sekte penyegel surgawi ingin membunuhku? Itu karena aku memiliki rahasia sebenarnya dari pintu Siansa. Bagaimana kita tahu rahasianya nyata atau tidak? Kita akan membuat kesepakatan tatap muka. Apakah kamu takut aku akan berbohong kepadamu? Dengarkan, lokasi kesepakatan kali ini ada di dalam pintu Siansa. Aku akan memberitahumu rahasianya. Setelah menukar orang-orang kita, kamu bisa pergi mencari hartamu, dan aku akan pergi bersama orang-orangku. Pintu Siansa. Para ahli pavilion Suanfe tidak terkejut atau terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Fang akan mengusulkan untuk membuat kesepakatan di pintu Siansa. Para tetua pavilion Suanfe mengambil kesempatan untuk berkomunikasi secara diam-diam. Setelah beberapa saat, masing-masing tetua memiliki senyuman yang mendominasi di wajah mereka. Zhang Sunying berkata, kamu tidak takut dengan pintu Siansa. Mungkinkah pavilion Suanfe ku takut? Kami akan menyetujui permintaanmu. Kapan kesepakatan akan dibuat di dalam pintu Siansa? Lima tahun dari hari ini, di luar angkasa pintu Siansa. Jagalah jimat rune ini dengan baik. Saat jimat rune itu bergerak, meskipun aku muncul, kamu harus bersiap untuk melepaskan orang-orangku. Oke. Berdengung. Jimat rune itu bergetar dan berhenti bergerak. Itu disegel oleh sekelompok tetua di udara. Dalam sekejap, seorang tetua memimpin lebih dari seratus ahli dan diam-diam berjalan menuju dataran bersalju. Para tetua lainnya kembali ke kedalaman inti Dawhol dalam sekejap mata. Nenek yang tidak berperasaan dan kelima tetua akhirnya muncul. Kelima tetua ini juga perempuan. Masing-masing dari mereka berusia sekitar 40 tahun. Ada juga seorang yang sangat muda yang belum genap 30 tahun. Kita harus tahu bahwa sekte penyegel surgawi hanya memiliki dua tetua, tetapi pavilion Suanfe memiliki lima. Terlihat perbedaan antara kedua kekuatan tersebut. Lebih banyak tetua bergegas mendekat. Total ada lebih dari 40 penatua. Nenek yang tidak berperasaan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, setelah menunggu beberapa tahun, Su Fang akhirnya datang ke alam Zuotian. Anak ini memang tipe kultifator yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Di antara lima tetua, tetua termuda yang berusia kurang dari 30 tahun berkata di depan umum, Nenek, anak ini menggunakan pintu Sianza sebagai transaksi. Saya telah memeriksa dengan cermat masa lalu orang ini. Saat dia berlatih di sekte penyegel surgawi, dia dihukum di depan umum oleh murid sekte penyegel surgawi, Pangeran Sui. Dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk melarikan diri ke pintu Sianza untuk berlindung. Oleh karena itu, dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan pintu Sianza hidup-hidup bersama guru Agung Yue Zen. Menurut ini, orang ini mungkin akan melakukan hal yang sama seperti dulu. Dia akan berdagang dengan kita di pintu Sianza, lalu membawa orang-orangnya ke pintu Sianza lagi dan menggunakan pintu Sianza untuk melarikan diri dari kejaran kita. Saya tidak menolak gagasan anak ini untuk bertarung sampai mati. Kalau dipikir-pikir seperti ini, pilihannya adalah yang paling sesuai dengan situasi saat ini. Dia tahu bahwa kita tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia ingin menggunakan Sianza pintu untuk berdagang dengan kami, lalu bawa orang-orangnya dan melarikan diri ke pintu Sianza. Setelah nenek tak berperasaan mendengar hal ini, dia menganalisa dengan hati-hati sementara semua orang berseru, pilihan bertarung sampai mati seperti ini tidak baik untuk dia atau kita. Tapi coba pikirkan, mengapa dia mengambil langkah berbahaya seperti itu. Ini. Semua tetua bingung. Penatua lain berusia empat puluhan berkata dengan anggun, maksud nenek, Su Fang pasti seperti legenda, memegang rahasia pintu Sianza. Dia mengambil langkah berbahaya ini. Sepertinya dia dipaksa terpojok, tetapi kenyataannya, dia punya tingkat kepercayaan tertentu. Karena dia mengetahui rahasianya, dia tahu bahwa jika dia memasuki ruang formasi abadi di kedalaman pintu Sianza, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pintu Sianza seperti terakhir kali. Jadi begitu, anak yang licik. Setelah menganalisis situasinya, para tetua dan tetua pertama menyadari. Mereka merasa Su Fang tidak sederhana dan sulit untuk dihadapi. Seorang penggarap alam bencana sebenarnya memiliki rencana dan pemikiran yang sangat cermat. 656. Para eselon atas pavilion Suanfe berkumpul. Usai berdiskusi, nenek Herles mengeluarkan dekret. Su Fang ingin lima tahun. Dia mungkin ingin menyelinap ke gerbang Sianza selama ini dan membuat persiapan secara diam-diam. Kita tidak bisa memberinya waktu lima tahun. Lebih baik kita bisa menekannya sesegera mungkin. Lihat, tolong pindah. Petik 2. Zhang Sun Ying mengangguk. Saya mengerti. Segera kirim ahli ke gerbang Sianza secara diam-diam. Begitu kami menemukan keberadaan Su Fang, kami pasti akan menekannya. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia sangat licik. Jika kita benar-benar dapat menemukannya, yang terbaik adalah menyembunyikan identitas kita dan menyerangnya. Jika dia mengetahui niat kita, akan semakin sulit bagi kita untuk menghadapinya. Di masa depan, dia tidak akan meninggalkan klannya untuk kita bunuh. Saya pribadi yang akan mengatur masalah ini. Kalian semua, segera kumpulkan para ahli dan atur ratusan murid alam transformasi bulu untuk pergi ke gerbang Sianza untuk menekan Su Fang. Kita tidak boleh gagal lagi. Ya. Teguran nenek yang tidak berperasaan dianggap sebagai keputusan kekaisaran. Tidak ada yang berani ceroboh. Di luar pavilion Suanfei. Kamu ingin menemukanku. Cahaya terdistorsi yang aneh melintas melewati beberapa murid pavilion Suanfei yang terbang di ketinggian rendah. Aura itu dengan cepat meninggalkan benua angin salju. Su Fang, Li Zixing, dan Su Yaotian muncul. Samar-samar mereka bisa melihat benua langit merah di kejauhan. Sembilan segmen naga bumi. Seekor goblin besar muncul di depan Su Fang. Su Fang memerintahkan sembilan segmen naga bumi, kamu juga pergi ke reruntuhan Sekteroh. Sembunyikan identitasmu dan diam-diam menunggu keputusanku. Setelah aku memberi sinyal, kamu diam-diam akan menjual perjanjian antara aku dan pavilion Suanfei kepada semua petinggi kekuatan di domain Suotian. Semakin banyak orang mengetahuinya, semakin baik. Naga bumi sembilan segmen mematuhi perintah dan pergi. Dengan cara ini, Sekte Penyegel Surgawi juga akan mengetahui hal ini di masa depan dan pasti akan bergegas ke gerbang Siansa. Kemudian, mereka bertiga segera sampai di pulau ekstrateritorial dari wilayah perairan. Ketika mereka tiba di Flying Celestial Island lagi, mereka merasakan pemandangan familiar dari pengalaman mereka sebelumnya muncul di benak mereka. Kepulauan ekstrateritorial memang merupakan benteng alami terbesar di domain Suotian. Mereka dapat merasakan ada ratusan ribu pembudidaya bersembunyi di tempat berbeda, diam-diam mencari harta karun. Batas luar pulau dipenuhi oleh para penggarap di bawah alam bencana, sedangkan batas dalam pulau dipenuhi oleh para penggarap di atas alam bencana. Gerbang Siansa. Setelah melewati lapisan kabut, mereka sampai di kedalaman pulau Dewa Terbang. Cahaya suci berwarna perak raksasa yang tampak seperti proyeksi perahu layar berdiri di tanah. Gerbang Siansa. Li Zixing sangat terkejut. Cahaya ilahi di matanya berkedip terus-menerus. Dulu, dia telah terjebak selama ribuan tahun dan akhirnya berhasil lolos dengan susah payah. Siapa sangka setelah seratus tahun, dia akan kembali ke tempat ini. Demikian pula, Su Fang menghela nafas tak tertandingi. Namun baginya, adegan ini baru saja dikedepankan. Su Fang menghela nafas dalam hati. Saya selalu percaya bahwa Senior Green Feather King belum mati. Sejak saya meninggalkan Gerbang Siansa, saya memutuskan untuk kembali jika ada kesempatan. Saya akan memasuki kedalaman desain abadi dan memastikan apakah Senior Green Feather Raja sudah mati atau hidup. Bahkan jika dia sudah mati, saya akan membawa tubuhnya keluar. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak pembudidaya di sini. Mereka bermimpi mendapatkan harta sepanjang hari, tetapi mereka tidak tahu bahwa Gerbang Siansa adalah aulan raka. Mereka bertiga menyembunyikan auranya, dan Su Fang mengubah penampilannya. Mereka secara bertahap sampai di pintu masuk Gerbang Siansa. Ada ribuan petani yang beristirahat di sekitarnya. Ada juga beberapa yang terbang ke Gerbang Siansa. Mereka tahu betapa berbahayanya tempat ini, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk bergegas mencari harta karun. Suara mendesing Setelah memasuki Gerbang Siansa, dunia menjadi benar-benar berbeda. Mereka tidak dapat merasakan aura alam Zhuotian. Ruang di sini terasa tak terbatas. Su Fang dapat merasakan bahwa itu masih merupakan desain abadi yang misterius. Sama seperti dulu, dia masih belum bisa melihat menembus ruang di dalamnya. Satu-satunya hal yang lebih baik adalah dengan budidaya lingkaran besarnya, persepsinya melampaui semua pembudidaya lainnya. Dia sangat lemah di masa lalu, tapi sekarang dia memiliki kekuatan dunia kecil. Dia masih tidak bisa melihat melalui Gerbang Siansa. Tiga orang lagi telah terbang ke sini. Mereka mendekati kematian. Belum tentu. Basis budidaya mereka tidak tinggi, tetapi jika mereka beruntung, mereka mungkin menghadapi badai di dalam desain abadi dan meledakkan sejumlah harta karun. Keberuntungan tidak datang setiap hari. Ketika mereka bertiga terpaksa mendarat di tanah karena tekanan, banyak petani di sekitarnya yang memperhatikan mereka. Mereka penuh dengan ejekan dan ejekan. Adapun Suyaotian, setiap kultifator di sini adalah seorang ahli yang tidak dapat ia kalahkan. Dia merasa seperti telah datang ke dunia ahli. Suyaotian terkejut. Gerbang Sianza yang menakutkan. Fang, R, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa terbang. Akan sulit bagiku untuk mengambil langkah keluar dari desain abadi ini. Mereka bertiga maju menuju lima orang itu. Mereka untuk sementara berjalan. Ketika mereka tiba di tempat yang penuh dengan awan abadi, Sufang menyedot Suyaotian ke dalam pagoda 6 jalan Suanhuang. Sufang dan Li Zixing segera terbang ke depan. Kecepatan mereka tidak secepat biasanya, tetapi mereka masih bisa mencapai level seorang kultifator realem yang tidak bisa dihancurkan. Mereka menemukan banyak tulang putih. Beberapa tulang putih bergerak perlahan seiring dengan gerakan ki abadi. Rasanya seperti segunung mayat bergerak. Itu memang Istana Yama. Mungkin ada tidak kurang dari 100 ribu pembudidaya yang telah mati dalam desain abadi luar. Setelah beberapa jam, keduanya akhirnya sampai di lapisan kedua dari desain abadi. Itu adalah ruang yang dipadukan dengan desain luar abadi. Ini adalah penghalang bagi desain abadi batin. Sama seperti ketika mereka pertama kali datang ke sini, banyak pembudidaya yang terjebak di depan lapisan kedua dari desain abadi. Mereka tidak mau pergi begitu saja. Jika mereka tidak istirahat, mereka menunggu. Sejumlah kecil orang mengaktifkan desain abadi. Orang-orang yang tersisa mencari harta karun di antara tulang putih. Tak jauh dari situ, masih ada para penggarap yang saling bertarung. Keduanya melewati beberapa petani. Li Zixing bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pavilion Suanfe ada di sini. Ketika mereka membuat kesepakatan dengan saya, mereka pasti akan segera menyerang saya dan memenjarakan saya dalam desain abadi. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah menemukan tempat tersembunyi dan meninggalkan formasi di lapisan kedua dari desain abadi. Itu dapat meningkatkan kecepatanku beberapa kali lipat. Sebelum pavilion Suanfe mulai mengejarku, aku akan bisa melarikan diri ke lapisan kedua dari desain abadi. Ini tidak sulit bagimu. Kamu mengembangkan teknik budidaya abadi. Kamu hanya perlu menggunakan kekuatan dao abadi untuk menyempurnakan jimat rune ulang alik dan menyembunyikannya di dekat desain abadi untuk membentuk penghalang. Saya memerlukan bantuan senior untuk ini. Ini masalah kecil. Membentuk formasi pesawat ulang alik tidaklah sulit. Kuncinya adalah kamu bisa mengontrol kekuatan dao abadi dan menyempurnakan jimat rune dengan aura dao abadi. Keduanya berkomunikasi secara diam-diam sepanjang jalan. Mereka tidak berhenti mencari desain abadi. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di mana awan abadi dan ki abadi sangat melimpah. Desain abadi di sini jelas berbeda. Ki abadi di sini sangat kental. Terlebih lagi, area yang tertutup oleh awan abadi sangat luas. Kemungkinan besar, para penggarap tidak akan berani memasuki kedalaman ruang ini dengan gegabuh. Keduanya masuk dan sekali lagi melihat sejumlah besar tulang putih. Beberapa di antaranya adalah mayat, dan udaranya dipenuhi bau busuk. Beberapa mil di dalamnya adalah lapisan kedua dari desain abadi. Desain abadi ini didirikan di sini. Selama seorang kultifator memiliki kekuatan seorang kultifator alam bencana, mereka dapat memasuki desain abadi. Nak, aku akan melindungimu. Li Zixing datang ke pinggiran dan bersembunyi di antara tumpukan tulang. Su Fang segera membentuk segel dan menggunakan ilusori Fire Cloud, Ethereal True Record, dan Limitless Dao Art. Kemudian, menurut Ethereal True Record, dia mulai menyerap ki abadi di sekitarnya. Setelah beberapa bulan, Su Fang akhirnya berhasil mengendalikan sejumlah kecil ki abadi. Dia melangkah lebih dalam dan menggunakan gambar ilahi Jade Anulus. Kekuatan dan kemampuan ilahi Arte Fak Dao meledak. Mengikuti ki abadi yang dikendalikan oleh Su Fang, ia bersentuhan dengan lapisan kedua dari desain abadi. Dia tidak menyangka bahwa desain abadi bahkan dapat memblokir kekuatan gambar ilahi Jade Anulus. Di dalam bukaan ilahi, Yu er kaget. Tuan, gerbang Sianza ini terlalu menakutkan. Sebagian besar kemampuan dan kekuatan ilahi Yu diblokir oleh desain abadi. Dia tidak dapat menggunakannya. Jangan khawatir. Selanjutnya, dia menenangkan dirinya dan bekerja sama dengan Arte Fak Dao. Dia diam-diam menggabungkan kemampuannya dengan kemampuan Arte Fak Dao dan terus menggabungkannya ke dalam lapisan kedua dari desain abadi. Selain ki abadi yang berasal dari gerbang Sianza, setelah sekitar setengah tahun, dia akhirnya menemukan titik lemah dari desain abadi melalui gambar ilahi Jade Anulus. Dia menyerap ki abadi untuk membentuk rune dan menanamkan rune yang berisi ki abadi ke titik lemah. Setelah beberapa saat, dia berhasil membentuk puluhan rune. Li Zixing datang ke samping dan mengambil rune ini. Dia mulai mengeluarkan beberapa batu roh khusus dan menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk menyuntikkan semua jenis segel tangan yang rumit ke dalam rune. Saat mereka berdua sedang berkonsentrasi pada pengaturan susunannya. Pada desain luar abadi gerbang Sianza. Apakah kamu melihat kultifator ini masuk? Beberapa penggarap di alam bencana dan bahkan alam ascension, yang berpakaian normal, mengeluarkan rune dan mengaktifkan salah satu sosok untuk bertanya kepada para penggarap. Mereka bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak satupun dari mereka yang melihat sosok di dalam rune. Aneh, apakah Sufang tidak masuk? Jangan langsung mengambil kesimpulan. Para tetua mengatakan bahwa orang ini sangat licik. Dia mungkin telah menyembunyikan identitasnya dan mengubah penampilannya agar mendekati lapisan kedua dari desain abadi. Semuanya, masuklah lebih dalam. Jika kalian benar-benar melihat Sufang, jangan beritahu dia. Sekitar 30 orang sedang mencari keberadaan Sufang. Orang-orang ini secara alami adalah murid tingkat tinggi dari sekte pedang terate hijau. Mereka diam-diam mencari keberadaan Sufang. Sulit untuk merasakannya di gerbang Sianza. Mereka hanya dapat mengandalkan metode primitif ini untuk menemukannya di dunia desain abadi yang luas. Di dunia Dewa Purba yang jauh. Apa, yang mulia sudah tahu? Di kedalaman Istana Kekaisaran yang luas. Di Aula Utama, Kaisar Biduk Agung saat ini sebenarnya telah menjadi seorang pemuda yang belum genap berusia 30 tahun. Ini adalah Kaisar Besar Biduk setelah reinkarnasinya. Meski masih muda, kekuatannya juga sangat mengejutkan. Dia dikelilingi oleh para ahli yang melindunginya. Pangeran Sue sedang duduk di bawah bersama beberapa ahli. Pangeran Sue segera memberitahu Kaisar Agung Biduk tentang berita bahwa Sufang telah muncul di alam Zuotian dan ingin bekerja sama dengan pavilion Suanfe di gerbang Sianza. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Besar Biduk tidak terkejut sama sekali. Dia menganggup dengan anggun, kami diam-diam telah menerima berita ini. Raja ini sedang bersiap untuk mengirim orang ke alam Zuotian. Pangeran Sue sangat malu, bawahan ini juga tidak tahu bahwa Sufang dan Sekte 5 racun ilah-ilah yang menyebabkan yang mulia kehilangan tubuh fisik di Domain Tianhu. Bawahan ini terlalu ceroboh, dan Sufang serta Yang Mulia Sekte Dewa 5 racun memanfaatkan celah ini, menyebabkan Yang Mulia kehilangan tubuh fisik Anda. Tidak masalah. Raja ini telah memikirkan cara untuk menangkap Sufang dan mendapatkan gerbang Sianza. Anak bernama Sufang ini sangat cakep dan kekuatannya terlalu mengejutkan. Bahkan Raja ini hampir mati di tangannya. Yang Mulia, Sufang dan pavilion Suanfe membuat kesepakatan. Saya khawatir rahasia gerbang Sianza yang disimpan Sufang kemungkinan besar akan jatuh ke tangan pavilion Suanfe. Pavilion Suanfe dicegat oleh alam Zuotian di galaksi. Benar-benar merepotkan. Putra Mahkota, kali ini Raja ini akan membiarkan Kekaisaran mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menyamar sebagai penggarap alam Zuotian dan membunuh mereka untuk masuk ke dalam. Gerbang Sianza. Mereka akan menangkap Sufang hidup-hidup dan mencari tahu rahasia gerbang Sianza. Kali ini, aku masih harus merepotkanmu untuk memimpin jalannya. Bawahan ini pasti akan melayani Yang Mulia dengan sekuat tenaga. Baru-baru ini, Kekaisaran dan Sekte 5 racun ilahi telah berperang beberapa kali. Sulit untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Ada masalah yang tak ada habisnya. Jika kita bisa mendapatkan rahasia gerbang Sianza, itu akan menjadi kebahagiaan yang besar. Di saat itu, aku akan merekomendasikanmu kepada Kaisar dan membiarkan dia membimbingmu menjadi abadi. Terima kasih, Yang Mulia. Segera biarkan Departemen dalam Negeri Kekaisaran menginstruksikan setidaknya seribu ahli. Semuanya berada di alam transformasi bulu. Raja ini ingin mereka keluar dalam waktu setengah tahun dan mencapai alam Zhuotian dalam waktu satu tahun. Bawahan ini akan segera melakukannya. Tampaknya kali ini Kaisar Gayung sangat bertekad dan percaya diri untuk menangkap Su Fang dan mendapatkan rahasia gerbang Sianza. 657. Gerbang Sianza. Butuh lebih dari tiga tahun bagi Su Fang dan Li Zixing untuk menyiapkan susunan teleportasi di kedalaman susunan abadi. Untuk dapat mengatur susunan ini di ruang susunan abadi, sungguh luar biasa bagi mereka berdua. Di dalam susunan abadi, harta karun dao adalah kekuatan utama. Itu bukanlah dunia vana, dan energi apapun tidak dapat diserap atau dikendalikan oleh manusia. Begitu kekuatan dunia besar memasuki tubuh vana, kekuatan tingkat tinggi akan menghancurkan meridian dan melahap energi vital. Setelah memasuki tubuh, kultifator tidak akan bisa memurnikannya. Pada akhirnya, sang kultifator tidak akan mampu menyerap dan mengolah, dan akan mati karena usia tua seperti manusia, berubah menjadi debu. Tentu saja, ada juga manusia yang bisa mengendalikan sebagian kekuatan dunia besar. Misalnya saja fisik desolate, Yunfuxin, Huanglinyao, Suiwuying. Ada juga kekuatan yang kuat dengan warisan yang mengejutkan, Doichi. Bahkan jika Doichi mengembangkan dao tanpa batas dari dunia besar, itu tidak sepenuhnya mengikuti mantra dunia besar. Sebaliknya, ia mengintegrasikan hukum dan kekuatan dunia kecil, dan mengubahnya. Itu terutama menyerap kekuatan dunia besar, ditambah dengan aura dunia besar. Hanya dengan begitu ia dapat memiliki sejumlah kiabadi dari dunia besar. Sufang bisa mengendalikan kiabadi dari harta dao dalam susunan abadi kali ini. Itu mungkin terkait dengan tubuhnya yang sempurna dan gambar surgawi jadeanulus. Susunannya telah diatur. Senior, menurutku kamu dan Hua Kianji harus menunggu di luar gerbang Siansa. Aku akan memasuki harta karun dao sendirian. Ini akan membuat segalanya lebih mudah. Bagaimanapun, bagian dalam harta karun dao sangat berbahaya. Titik. Jika kita bertemu dengan makhluk abadi atau susunan abadi yang menakutkan, akan sulit untuk bertahan hidup. Setelah meninggalkan awan abadi, Sufang dan Li Zixing perlahan mendekati pintu masuk barisan abadi. Terlebih lagi, begitu kita meninggalkan gerbang Siansa, kita mungkin dikelilingi oleh para penggarap. Kita akan membutuhkan bantuan. Li Zixing mengangguk, menunjukkan ketenangan barang antik tua. Aku akan bertindak sesuai rencanamu. Tidak ada salahnya memasuki harta karun dao. Karena kamu memintaku menunggu di luar, kamu pasti punya alasannya. Pavilion Suanfei, Sekte Penyegel Surgawi, Sekte Pedang Terate Hijau, dan bahkan Doichi dan Kekaisaran Senyuan tampaknya tak terkalahkan. Namun, selama kita memasuki formasi surgawi di dalam, mereka hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Kita bisa menangani mereka sesuka kita. Tentu saja, aku harus merepotkanmu, senior. Ketika waktunya habis, tolong sebarkan secara diam-diam berita bahwa aku telah memasuki kedalaman gerbang Siansa dan bahwa aku-aku menyembunyikan semua rahasia di dalamnya. Siapapun yang bisa menangkapku akan mendapatkan rahasianya. Jika berita ini menyebar, saya khawatir lebih dari separuh pembudidaya akan bergegas ke gerbang San Abadi, terutama kekuatan yang ingin membunuhmu. Li Zixing tidak menyangka Su Fang akan menimbulkan badai sebesar itu kali ini. Pada saat itu, berapa banyak penggarap dan pasukan yang akan menyerang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka di luar, tapi setelah memasuki dunia artefak Dao, harimau dan serigala itu hanyalah sekelompok ayam lemah di depanku. Setelah mereka berdua selesai berbicara, ketika mereka hendak mencapai pintu masuk, Su Fang telah menggunakan kekuatan penginderaannya yang sempurna dan menemukan master dari sekte pedang teratai hijau bersembunyi di dalam putra kultifator. Dia berubah menjadi seorang kultifator biasa dan meninggalkan gerbang San Abadi, kembali ke alam, seolah-olah dia bereinkarnasi. Berada di gerbang San Abadi seperti terjebak di gua bawah tanah, tidak bisa melihat cahaya. Tubuh dan pikirannya diselimuti ketakutan, dan dia selalu hidup dalam penindasan. Mendarat di tengah kerumunan, Li Zixing mengikuti rencananya dan pergi sendiri terlebih dahulu. Su Fang mengaktifkan jimat Rune dan menghubungi sembilan bagian naga bumi dan Hua Kianji. Hua Kianji berada di pinggiran pulau alam luar, sementara naga bumi sembilan bagian bersembunyi di dekat pulau terbang Abadi. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan sembilan bagian naga bumi di hutan. Setelah menyerapnya ke dalam tubuhnya, dia diam-diam bercocok tanam di hutan. Tinggal kurang dari dua tahun lagi, Su Fang ingin berusaha untuk melangkah ke alam bencana tingkat ketujuh dari alam bencana tingkat keenam selama ini. Kali ini, dia dipaksa terpojok oleh Pavilion Suanfe. Dia bisa meramalkan situasi masa depan. Jika dia tidak menggunakan Gerbang San Abadi, maka nenek tak berperasaan dan para master Pavilion Suanfe lainnya pasti akan memasang jaring yang tak terhindarkan. Dengan budidayanya saat ini, mustahil untuk melawan Pavilion Suanfe. Kemudian, selama dia dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia sekali lagi akan memasuki ruang formasi abadi jauh di dalam Gerbang San Abadi. Karena itu yang terjadi, jika dia menjadi lebih kuat, maka akan lebih mudah untuk berurusan dengan para penggarap di dunia harta karundau. Dia dengan ganas menyerap esensi pohon roh labu surgawi dari Flaming Cloud Spirit Labu. Tubuhnya juga terus menyempurnakan vena roh esensi dan berbagai benda spiritual. Kekuatannya secara keseluruhan terus meningkat. Dia mulai menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk menyerang lagi dan lagi. Karena esensi pohon roh labu surgawi dan roh esensi asal, Su Fang menyerap energi langit dan bumi di alam Zhuotian dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Bahkan para tetua hebat itu 10 kali lebih cepat darinya. Satu-satunya yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya mungkin adalah penguasa hutan gelap dan Master Heiyun yang mengendalikan sejumlah besar asal-usul. Oleh karena itu, kecepatan kultifasinya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, inti dari pohon roh labu surgawi adalah kekuatan tingkat tinggi yang terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menguasai Beberapa bulan kemudian, saat Su Fang hendak mencapai puncaknya, suara bayi yang terlintas di benaknya. Kultifator Agung Yue Zen Dia segera mengirimkan suaranya, kali ini, sekte penyegel surgawi akan mengirim Daoiz Wo Zen dan beberapa tetua, serta ratusan murid tingkat tinggi alam transformasi bulu ke gerbang San Abadi untuk merebut guru dari pavilion Suanfe. Dan ini kali ini, bawahan ini yang memimpin. Sepertinya sekte penyegel surgawi tidak bisa lagi mentolerir bawahan ini. Mereka ingin aku memasuki gerbang San Abadi dan memimpin mereka. Su Fang terdiam sejenak, bagus jika para tetua agung secara pribadi mengambil tindakan. Taois Wo Zen, Anda harus mengikuti keputusan sekte penyegel surgawi dan memimpin mereka ke gerbang San Abadi. Yang terbaik adalah menyihir semua orang ke dalam formasi abadi di dalam, karena saya juga berencana menggunakan formasi abadi di dalam untuk menghindari pengejaran mereka. Anda dan saya mengambil risiko di dunia harta karun dao lagi. Memasuki dunia harta karun dao, bukan Anda dan saya yang akan dikejar, tetapi mereka yang akan dikejar. Ditekan oleh kami. Anda harus berpikir jernih, guru. Bawahan ini bisa memasuki gerbang San Abadi lagi. Tidak apa-apa jika saya terjebak di dalam, tetapi jika guru masuk, Anda juga akan terjebak di dalam. Tidak masalah. Aku merasa gerbang San Abadi adalah tanah terberkatiku. Ketika aku dipaksa masuk, aku mendapatkan harta dalam jumlah besar, serta mayat abadi. Mayat itu selalu bersamaku dan semua orang. Yang lain, ini adalah takdir abadi. Sekte penyegel surgawi tidak lagi mempercayai bawahan ini. Setelah kejadian ini, bawahan ini akan mengikuti guru. Pangeran Sue gagal merebut pohon roh labu surgawi. Di wilayah labu surgawi, tak terhitung banyaknya ahli dari sekte penyegel surgawi yang meninggal. Apakah ketiga murid jalan yang mulia telah mengambil tindakan lebih lanjut? Baru-baru ini, ketiga murid jalan yang mulia telah meninggalkan sekte atau mengasingkan diri. Misalnya, Pangeran Sue pergi berlatih di suatu tempat, begitu pula Huang Lingyao. Hanya Seng Changsheng yang ada di tempat latihan. Saya rasa Pangeran Sue tahu di mana saya berada dan berlari ke Kekaisaran Senyuan untuk meminta pujian dari Kaisar Besar Biduk. Huang Lingyao juga sama. Siapa tahu, mereka mungkin ahli terkemuka dari sekte pedang trate hijau ke pulau terbang abadi. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Tunggu saja keputusan sekte penyegel surgawi. Kita akan bertemu lagi dalam formasi abadi di dalam. Kesadaran guru agung Yue Zen menghilang. Sangat mudah untuk memiliki mata-matanya sendiri di sekte penyegel surgawi. Setidaknya, dia tahu bahwa kedua murid jalan yang terhormat kemungkinan besar pergi untuk meminta pujian dari guru mereka masing-masing. Mereka berpikir bahwa dengan membiarkan guru agung Yue Zen memimpin dan memasuki gerbang san abadi, mereka akan merasa bahwa memasuki gerbang san abadi akan lebih menakutkan daripada berbahaya. Mereka tidak tahu bahwa orang di balik layar bukanlah guru agung Yue Zen. Tinggal satu tahun lagi. Su Fang mengaktifkan cincin luar angkasa instannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia tiba di reruntuhan sekte roh dari pulau ekstrateritorial. Dia ingin mencari tempat untuk menjalani kesengsaraannya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan banyak ahli dari sekte dewa tertinggi. Jadi dia menyembunyikan auranya dan menggunakan kemampuan Great Perfection Stage untuk memata-matai dari jauh. Dia menemukan bahwa puluhan ribu ahli dari sekte dewa tertinggi seperti gelombang merah, bergerak menuju pulau ekstrateritorial dengan aura jahat. Di antara mereka, ada lebih dari 2 ribu ahli di alam kenaikan, dan tampaknya ada banyak petinggi dari sekte dewa tertinggi. Jelas sekali, sekte dewa tertinggi juga telah menerima kabar bahwa mereka akan pergi ke gerbang san abadi untuk merebutnya di tengah jalan. Sekte dewa tertinggi mungkin tahu bahwa aku adalah musuh yang bekerja sama dengan mereka untuk menjual pil impotensi. Karena kamu juga mengincarku, aku menyambutmu. Dalam waktu singkat, dia tiba di sebuah pulau yang hancur. Ini adalah pulau tempat dia mengalami kesengsaraan surgawi sebelumnya. Big Goblin sedang berhibernasi di bawah air dan di langit. Dia menghilangkan pertahanan tubuh fisiknya. Dalam sekejap, kesengsaraan surgawi mulai terlihat. Aku mempunyai tubuh sejati terate hitam di dalam tubuhku. Dalam keadaan normal, tubuh itu dilindungi dan disegel oleh armor ilahi janin daging. Anak bintang tujuh tidak dapat merasakannya dari jauh. Setelah aku menjalani kesengsaraan, auraku akan meledak. Aku bertanya-tanya apakah anak bintang tujuh secara pribadi akan datang ke alam Zhuotian setelah merasakannya. Apakah seorang dewa seperti dia juga serakah terhadap gerbang san abadi? Jika anak bintang tujuh datang ke gerbang san abadi, itu akan seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Bahkan seorang dewa pun akan dibelenggu setelah memasuki gerbang san abadi. Pada saat itu, mustahil baginya untuk membunuh. Padaku, tapi aku punya keyakinan untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian, gelombang pertama kesengsaraan surgawi turun dari gelombang kesengsaraan surgawi. Kali ini, Su Fang harus menjalani tujuh gelombang kesengsaraan. Benar-benar menakutkan. Jika itu adalah kultifator lain, pasti akan sulit bagi mereka untuk melewatinya. Untuk menghemat waktu, dia langsung menggunakan serangan yang kuat. Dia langsung menghancurkan gelombang kesengsaraan pertama dengan serangan langsung. Kemudian, gelombang kesengsaraan kedua dan ketiga dihancurkan dengan cara yang sama. Akhirnya, gelombang kesengsaraan ketujuh. Setelah menahan gelombang kesengsaraan, pulau itu kembali berubah menjadi reruntuhan. Luas keseluruhannya berkurang setengahnya. Tujuh badai kesengsaraan surgawi hitam muncul di awan gelap di langit. Mereka menyapu awan dan jatuh. Tampaknya mereka hancur, tetapi setelah Su Fang terbang, dia menggunakan teknik telapak tangan seperti awan yang berapi-api. Telapak tangan seperti awan yang berapi-api menyapu langit dan langsung menghancurkan tujuh gelombang kesengsaraan. Kesengsaraan surgawi segera hancur. Di depan kekuatan Su Fang yang kuat, tujuh gelombang kesengsaraan itu seperti sebuah toples, benar-benar runtuh dan runtuh. Kemudian, aura kesengsaraan lembut yang familiar turun dari langit. Saya tidak memiliki inti emas. Saya adalah seorang Void Das. Saya tidak pernah berpikir bahwa kecepatan kultivasi saya akan begitu mengejutkan bahkan tanpa inti emas. Tampaknya saya telah menembus kemustahilan legendaris itu. Tubuh fisiknya mulai hancur, dan ia maju dari gelombang ke-6 ke gelombang ke-7. Tubuh fisik perfection Black Lotus-nya berubah sekali lagi. Ia mulai mengalami perubahan yang tak terlukiskan. Setelah hutan daging hancur, sejumlah besar kemampuan pemulihan pohon roh labu surgawi menyatu dengan tubuh fisik teratai hitam kesempurnaan, menyebabkannya pulih dengan cepat. Kali ini, tubuh fisik teratai hitam kesempurnaan saya telah menyatu sempurna dengan kemampuan pohon roh labu surgawi. Sekarang, yang sama dengan tubuh fisik teratai hitam kesempurnaan kuno. Tubuh fisik teratai hitam kesempurnaan saya dan pohon roh labu surgawi telah menyatu dengan tubuh fisik teratai hitam kesempurnaan saya. Itu sudah menjadi tubuh fisik teratai hitam kesempurnaan yang luar biasa. Sayangnya, saya tidak dapat menyatu dengan tubuh fisik lima racun saat itu. Jika aku telah menyatu dengannya, mungkin surga punya alasannya sendiri untuk tidak membiarkanku menyatu dengannya. Setengah tahun kemudian, duduk di pulau yang hancur, Su Fang tidak terlihat lemah sama sekali. Setelah menembus gelombang ketujuh, kekuatannya meningkat pesat. Aura kesengsaraan di dalam tubuhnya hampir meletus. Ini adalah fenomena yang hanya bisa terjadi ketika kultivasi seseorang mencapai alam bencana tingkat tinggi. Kekaisaran Senyuan, Doi Chi, kamu adalah musuh terbesarku. Aku tidak peduli dengan pavilion Suanfe, tapi kamu harus membunuh tanpa hambatan. Kamu harus tidak sopan padaku. Kalau begitu aku akan lebih tidak sopan lagi padamu. Su Fang melompat, melihat pulau yang akan menghilang, dia segera terbang menuju pulau luar alam. Siapa sangka dia akan bertemu dengan beberapa ahli di tengah jalan. Mereka juga terbang menuju Flying Immortal Island dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Para ahli ini juga telah mendengar berita tersebut dan menuju gerbang Sianza untuk mencoba peruntungan atau menonton pertunjukan. 658. Kembali ke kepulauan Waisui, Su Fang melihat para pembudidaya terbang menuju gerbang Sianza dekat langit di atas pulau terbang surgawi. Lihat, tolong pindah. Ketika dia tiba di gerbang Sianza, Su Fang benar-benar merasakan aura kekaisaran Senyuan, Doichi, dan Sekte Pedang Teratai Hijau. Dia pikir akan ada yang abadi, tetapi dengan bantuan gambar ilahi jadi anulus, tidak ada aura abadi sama sekali. Anak Bintang Tujuh tidak datang. Itu tidak masuk akal. Ketika dia diam-diam tiba di perbatasan hutan tempat para penggarap Sekte Pedang Teratai Hijau berada, dia tiba-tiba mengerti mengapa Anak Bintang Tujuh tidak datang. Sekte Pedang Teratai Hijau sebenarnya mengirim hampir 10.000 pembudidaya untuk bersembunyi di sini. Ada lebih dari 3.000 pembudidaya alam transformasi bulu, dan beberapa aura yang kuat dan tiada taranya. Bagus. Saya harap kalian semua bisa memasuki gerbang Sianza, lebih banyak lebih baik. Namun, Huang Lingyao tidak ada di sini. Apakah dia tidak akan mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan saya? Sepertinya gerbang Sianza sangat menakutkan sehingga banyak kultifator yang berhenti. Anak Bintang Tujuh adalah salah satunya, Huang Lingyao adalah yang lainnya, dan aura Pangeran Sui juga tidak ada di sini. Setelah merasakan situasi Sekte Pedang Tratai Hijau dari jauh, dia terbang menuju tempat lain di dekat gerbang Sianza. Pavilion Suanfe. Mereka bersembunyi di ngarai kurang dari 5 mil jauhnya dari gerbang Sianza. Lingkungan sekitar ditutupi dengan aura yang rumit. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Kali ini, lebih dari 30.000 murid datang ke Pavilion Suanfe. Meskipun dia tidak bisa merasakan apakah aura nenek tak berperasaan ada di sini, jelas ada banyak orang tua. Pavilion Suanfe memang telah berusaha keras. Puluhan ribu orang bertekad untuk menangkap Su Fang kali ini. Dia juga diam-diam merasakan aura Sekte Penyegel Surgawi. Ketika dia datang untuk melihatnya, Sekte Penyegel Surgawi juga memiliki hampir 20.000 murid. Beberapa tetua yang dia kenal hampir semuanya ada di sini. Dia juga bisa dengan jelas merasakan aura Daoiz Wozhen dan Guru Agung Yuezhen. Su Fang akan membiarkan Guru Agung Yuezhen menyihir Daoiz Wozhen. Ketika saatnya tiba, mereka semua akan berusaha masuk ke dalam arai abadi, menjebak mereka di dunia artefak Dao. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanyalah sekelompok semut. Dia buru-buru meminta Li Zixing untuk mengeluarkan lebih banyak informasi, menyebarkan rahasia bahwa Su Fang memiliki rahasia sebenarnya dari gerbang Sianza. Begitu berita ini keluar, berita itu menyebar dengan cepat. Lalu, berapa banyak pembudidaya yang akan menghilangkan rasa takut mereka terhadap gerbang Sianza dan bergegas ke dalam formasi abadi batin. Paling tidak, tidak ada negara besar yang akan melepaskan berita ini dan mengecualikan beberapa orang untuk memasuki formasi abadi. Saat ini, Su Fang tiba di kam Kekaisaran Senyuan. Anehnya, ada beberapa anggota fraksi Putra Mahkota yang bersembunyi di antara kerumunan. Tidak banyak orang dari Kekaisaran Senyuan, hanya sekitar seribu orang. Namun, semuanya berada di alam transformasi bulu tingkat ke-6. Kekuatan yang menakutkan. Doichi bersembunyi di dekat Kekaisaran Senyuan. Jumlahnya ada sekitar beberapa ratus. Mereka mungkin berada di sini untuk bekerja sama dengan Kekaisaran Senyuan. Mereka semua adalah penggarap alam transformasi bulu. Setelah merasakan beberapa saat, ada beberapa kekuatan besar dari alam Zuotian yang bersembunyi di sekitar gerbang Sianza. Misalnya, Sekte Dewa Tertinggi, Sekte Bintang Ziwei, Sekte Suci Zenfa, Gunung Surga Kesepian, Gunung Suci Senwu, Sekte Pedang Patah, Sekte 10.000 Orang Suci, Sekte Abadi Kembar, Sekte Abadi Musim Semi Abadi, Sekte Awan Biru, Gua Orang Suci Salju, Sekte Siaoyao, Sekte Harta Karun Segudang, Sekte 100 Pengobatan, dan seterusnya. Ada juga cukup banyak kekuatan di Menpat. Selain kekuatan terkenal dari alam Zuotian, kekuatan lain dari dunia kecil kurang lebih telah mengirim seribu murid untuk bersembunyi. Ini adalah campuran antara yang baik dan yang buruk. Sejumlah besar kekuatan terjebak di tengah-tengah. Selain kekuatan, ada juga banyak pembudidaya pengembara yang bersembunyi di kegelapan. Dalam sejarah gerbang Sianza, ada rumor bahwa seseorang dapat membuka rahasianya. Dikabarkan bahwa orang yang membuka rahasia tersebut dapat memperoleh gerbang Sianza. Bagaimana mungkin mereka tidak datang? Kekaisaran Senyuan dan alam Doichi semuanya ada di sini. Bagaimana dengan zona Beichen, bintang Kilian, alam hutan, dan alam Lingmeng? Jika dihitung secara kasar, diperkirakan saat ini tak kurang dari 1 juta petani berkumpul di pulau-pulau luar. 1 juta petani. Namun, kurang dari 1 persen dari mereka yang berani memasuki gerbang Sianza. Sufang berubah menjadi wajah asing dan sampai di pintu masuk gerbang Sianza. Dia melihat raksasa alam bencana dan alam bulu. Ada juga banyak iblis dan goblin besar yang tersembunyi di antara mereka. Banyak murid dari pavilion Suanfei dan sekte penyegel surgawi bersembunyi di antara mereka. Mereka mencari keberadaannya. Semua orang ingin menjadi orang pertama yang menangkap dan menekannya serta memanfaatkan kesempatan tersebut. Formasi internal sudah siap, Sufang tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia datang ke Kekaisaran Senyuan dan terus diam-diam membiarkan Li Zixing menyampaikan segala macam informasi. Bersembunyi seribu meter jauhnya, dia melepaskan kekuatan kesempurnaan agung dan menembus penghalang Kekaisaran Senyuan. Ada lebih dari seribu orang di dalam, semuanya adalah Raksasa Feder Realem. Itu terlalu mengejutkan. Perlahan-lahan, dia akhirnya merasakan aura raja dilepaskan dari kedalaman. Pendengarannya memadat. Itu adalah penghalang. Setelah beberapa hari, seseorang berbicara di dalam. Suara seorang ahli terdengar samar, Markis, kami telah menerima banyak informasi baru-baru ini. Hampir semuanya mengatakan bahwa Sufang mengetahui rahasia gerbang Siansa. Para pembudidaya di sini semua ada di sini untuk menekan orang ini. Markis memintaku datang ke sini demi gerbang Siansa. Karena kekaisaran kita ingin mendapatkan gerbang Siansa, kita harus menekan Sufang ini, jawab Markis yang misterius. Kultifator bernama Sufang ini tidak sederhana. Bahkan Markis hampir mati di tangannya. Itu karena lima sekter acun telah melakukan penyergapan. Turunkan perintahnya. Sudah hampir waktunya untuk perdagangan antara Sufang dan pavilion Suanfe. Kali ini, tidak peduli apakah itu pavilion Suanfe atau kekuatan lainnya, siapapun yang bersaing dengan kita demi Sufang adalah musuh kita dan harus dibunuh. Ya. Juga beritahu Doichi bahwa kita akan mengambil tindakan. Jika mereka ingin membalas dendam Singsiang Seng, mereka harus bekerja sama dengan kita. Saya akan segera melakukannya. Suara di dalam perlahan menghilang. Sufang juga merasakan sosok terbang keluar dari penghalang dan dengan cepat memasuki pertahanan Doichi. Sufang diam-diam mengaktifkan Jimat Rune dan berkomunikasi dengan Lu Yuan. Dia ingin mengetahui asal-muasal Markis ini dan apa statusnya di Kekaisaran Senyuan. Setelah sekitar setengah hari, Jimat Rune akhirnya bereaksi. Suara Lu Yuan menembus alam kabut roh dan memasuki alam Zuotian. Ada banyak Markuise di Kekaisaran Senyuan. Hanya ada Markuise yang mati. Namun, karena alam dewa primordial sangat luas, ada lebih dari seribu Markuise. Hanya ada beberapa lusin orang yang benar-benar berkuasa. Di kedalaman Jimat Rune, Lu Yuan terus menyampaikan pikirannya. Kekaisaran Senyuan selalu memata-matai gerbang Siansa. Masalah ini ditangani sendirian oleh Kaisar Besar Biduk. Oleh karena itu, Markis yang dikirim ke sini pastilah seorang Markis yang benar-benar memegang kekuasaan. Orang ini seharusnya adalah Markis Kinyuan Hou. Markis Kinyuan Hou adalah Markis yang paling terpercaya dari Kaisar Besar Dipper. Tiga generasi yang lalu, nenek moyang Markis Kinyuan Hou juga seorang Markis. Sayangnya, Markis kemudian menolak. Saya mendengar bahwa Markis terakhir meninggal dalam masa kesusahan besar. Kemudian, dinasti tersebut menganugerahkan Markis baru, dan gelar Markis Kinyuan Hou bersifat turun-temurun. Markis Kinyuan Hou ini memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya. Dia adalah salah satu Markuise terpenting di Kekaisaran Kinyuan dan Kaisar Besar Biduk. Dia juga sangat kuat dan aktif setara dengan Kaisar Biduk Agung. Markis Kinyuan Hou. Benar-benar ahli yang tiada taranya. Saya harus menemukan cara untuk membiarkan Markis Kinyuan Hou ini masuk ke dalam susunan abadi batin. Itu mungkin mustahil. Bagaimana Markis yang begitu mulia bisa mengambil risiko secara pribadi? Sama seperti Kaisar Besar Biduk, yang memanipulasi semua ini di balik layar di Kekaisaran Kinyuan yang jauh. Su Fang diam-diam keluar dari batas Pavilion Suan Fei lagi. Selain Kekaisaran Kinyuan, dia sekarang ingin tahu apa rencana Pavilion Suan Fei. Dia menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa hanya tersisa lima hari hingga hari transaksi. Dia memperkirakan saat ini, Pavilion Suan Fei akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Benar saja, ketika hanya tinggal tiga hari lagi, dia akhirnya mendengar suara biarawati Suan Zen dan mengetahui bahwa Pavilion Suan Fei telah mengirim seorang Tetua Agung untuk mengawasi transaksi tersebut. Tetua Agung ini adalah salah satu dari lima Tetua Agung Pavilion Suan Fei. Orang-orang memanggilnya Grand Elder Ningkong. Su Fang pernah mendengar tentang Tetua Agung ini. Dikatakan bahwa dia adalah Tetua Agung termuda dalam sejarah Pavilion Suan Fei. Di masa lalu, dia juga adalah orang suci di Pavilion Suan Fei. Orang suci. Ini adalah persyaratan dasar untuk menjadi penatua atau penatua agung. Awalnya, Ao Zen juga bisa menjadi seperti Tetua Agung Ningkong di masa depan, atau bahkan pemimpin Pavilion Suan Fei. Sayangnya, ia jatuh ke tangan Li Hao Ji. Tujuan pertemuan Pavilion Suan Fei adalah untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Su Fang dan menekannya di arai abadi di luar gerbang Siansa. Mereka bahkan memutuskan bahwa begitu Su Fang melarikan diri ke dalam arai abadi, mereka tidak akan ragu untuk membawa ahli Pavilion Suan Fei dan membunuh jalan mereka ke dalam arai abadi. Seperti yang kuduga, Pavilion Suan Fei tidak akan memberiku kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin memaksaku seperti ini, maka aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Aku ingin melihat berapa banyak dari puluhan ribu murid Pavilion Suan Fei yang berani memasuki Gerbang Siansa. Sayang sekali Zhang Sun Ying tidak datang, dan Wang Yu Ying tidak ada di antara mereka. Satu-satunya yang saya tahu adalah Biarawati Suan Zen. Selain dia, ada beberapa tetua lain dan seorang tetua agung. Saya harap Anda semua dapat memasuki alam abadi. Himpunan. Sudah hampir waktunya. Hanya tinggal satu hari lagi. Su Fang segera pergi ke Gerbang Siansa dan terkejut melihat banyak pembudidaya terbang menuju Gerbang Siansa. Dia kebetulan bertemu dengan sejumlah besar murid sekte dewa tertinggi. Sayangnya, Su Fang mengubah penampilannya dan tidak ada yang mengenalinya. Setelah memasuki ruang di luar Gerbang Siansa, dia segera menyembunyikan auranya dan terbang menuju Immortal Cloud Space. Hanya tersisa setengah hari di Immortal Cloud Space. Untuk membiarkan Vaksimu mengikutiku ke dalam arai abadi di dalam, aku akan diam-diam melepaskan auraku terlebih dahulu sehingga kamu bisa merasakannya. Dia berdiri di atas kerangka formasi teleportasi yang telah dia persiapkan sebelumnya dan diam-diam melepaskan auranya. Dengan cara ini, Sekte Penyegel Abadi, Sekte Pedang Terate Hijau, Kekaisaran Senyuan, Dei Chi, Sekte Dewa Tertinggi, dan Vaksimu lainnya akan dengan cepat menyerang arai abadi ini. Mereka di sini. Akhirnya, aura sejumlah besar murid pavilion Suanfei berlari menuju tempat ini. Jaraknya mungkin kurang dari satu li. Kekuatan arai abadi dapat membelenggu kekuatan apapun di alam fanah. Merupakan keajaiban bahwa mereka bisa merasakannya dalam satu li. Pavilion Suanfei, Aku, Su Fang, di sini. Su Fang mengeluarkan suara menggelegar untuk unggul. Ini tidak hanya untuk didengar oleh pavilion Suanfei, tetapi juga untuk para ahli yang mencarinya untuk menemukannya. Gemerisik, gemerisik. Tidak lama kemudian, sejumlah besar ahli pavilion Suanfei keluar dari Immortal Cloud Space. Pemimpinnya adalah Penatua yang bermartabat, Biarawati Suanzen. Di sampingnya ada beberapa tetua lainnya, yang sebagian besar adalah ahli alam Transformasi Bulu. Suanzen nun melambaikan tangannya, dan para ahli alam Transformasi Bulu segera menerbangkan pedang mereka dan mengepung ruang awan abadi tempat Su Fang berada pada kecepatan tercepat. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke sekeliling Su Fang sebelum mengunci ke Su Fang. Kamu sangat tepat waktu. Di mana anggota klanku menghadapi pengepungan, Su Fang sudah menduga hal ini dan bertanya dengan tajam. Suara mendesing, suara mendesing. Seorang penatua di sampingnya tiba-tiba melambaikan tangannya, dan batasan Suan guang muncul. Di bawah belenggu arai abadi, aura pembatasan itu melemah setengahnya. Fang, Fang Er, Su Teng yang pertama muncul. Dia panik, tapi ada senyuman di wajahnya. Di belakang Su Teng ada Su Junyan, Su Yi, Su Xiaolong, Su Yan, dan anggota klan lainnya, serta Luo Zhongyun. Totalnya ada lebih dari 500 orang. Su Fang memberi isyarat agar semua orang tenang. Kemudian dia sendiri meledak dalam kemarahan dan mengaum seperti singa. Keluarga ku dinasti Su memiliki banyak orang dan puluhan ribu anggota klan. Kamu benar-benar membunuh begitu banyak sehingga hanya ini yang tersisa. 659. Aku tahu, itu sebabnya aku menyelamatkan ratusan nyawa ini untukmu. Menghadapi kemarahan Su Fang, Biara Wati Suan Zen menanggapi dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, kami juga menyaring dan membunuh semua orang yang tidak ada hubungannya denganmu. Mereka yang selamat adalah kerabat terdekatmu di keluarga Su. Kamu seharusnya senang karena kami tidak membunuh mereka. Biara Wati Suan Zen. Su Fang tiba-tiba memiliki aura jahat seolah dia akan mengamuk. Dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah para penggarap saleh di pavilion Suan Fei. Pavilion Suan Fei Anda adalah sekte lurus yang terkenal di alam Suotian. Jika Anda membantai orang yang tidak bersalah, apakah ada perbedaan antara Anda dan kultifator jahat? Membunuh orang adalah hal biasa. Pavilion Suan Fei ku ingin menjadi kuat dan mendapatkan gerbang siansa. Siapapun yang menghalangi kita, tidak peduli apakah itu satu orang atau sepuluh ribu orang, hanya kematian yang menunggu. Kalian orang-orang yang sok suci. Jangan bicara omong kosong. Jangan lupa bahwa semua kerabatmu berada di bawah kendali kami. Aku bisa mengambil kepala mereka dalam sekejap dan memberitahumu rahasia gerbang siansa. Jika kamu ingin aku memberitahumu rahasianya, lepaskan setengahnya terlebih dahulu. Apakah kamu bercanda? Jika kami tidak mengetahui satu katapun tentang rahasianya, kamu akan melepaskannya. Suan Zen Nun dan para petinggi pavilion Suan Fei, lihat situasinya. Saya dikelilingi oleh Anda di dunia formasi abadi ini. Apakah saya memiliki tiga kepala dan enam lengan untuk melarikan diri? Lepaskan setengahnya, dan saya akan memberitahu kamu sebagian besar rahasianya. Saat ini, Su Fang tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ia menunjukkan semangat perjuangan hidup dan mati. Dia ada di sini untuk menyelamatkan orang. Jika dia tidak menyelamatkan mereka terlebih dahulu, pavilion Suan Fei akan tetap berada di atas angin. Kemudian, dia dan anggota klannya akan berada dalam bahaya. Para tetua pavilion Suan Fei jelas berkomunikasi secara rahasia. Murid-murid di sekitarnya dapat menggunakan kemampuan terkuat mereka kapan saja untuk membunuh Su Fang. Kedua belah pihak sama-sama terhunus belati. Tampaknya perundingan bisa gagal kapan saja dan mereka akan saling serang. Setiap murid pavilion Suan Fei juga berada dalam kondisi gugup. Sepertinya mereka sedang panik saat berada di gerbang Sianza ini. Su Fang, kami setuju dengan syaratmu ini. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan sekali ini. Setelah satu jam mengalami kebuntuan, Suan Zen Nun akhirnya berkompromi. Dengan lambayan tangannya, sebuah penghalang mendorong lebih dari 200 anggota klan keluarga Su ke depan. Anggota klan keluarga Su semuanya ketakutan, terutama anggota klan yang tersisa. Ketika mereka melihat sebagian anggota klan mereka diselamatkan, mereka menjadi semakin gugup. Di depan para ahli pavilion Suan Fei, Su Fang mengaktifkan senjata ajaib, Suan Guang, dan segera menyedot anggota klan yang diselamatkan ke dalam senjata ajaib tersebut. Bisakah kamu berbicara sekarang? Tetua yang bertanggung jawab atas anggota klan keluarga Su yang tersisa di pavilion Suan Fei dengan dingin menekan penghalang tersebut. Setelah menyelamatkan sebagian anggota klannya, suasana hati Su Fang sedang baik. Tentu saja, rahasia gerbang Sian Za adalah misteri tertinggi bagimu. Tapi bagiku, itu hanya sepotong kue. Ku dengar pavilion Suan Fei telah mengirim banyak ahli untuk menyelinap ke gerbang Sian Za terakhir kali. Suan Zen Nun tiba-tiba berteriak dengan dingin, jangan katakan lagi. Kami kehilangan banyak ahli saat itu. Anda tidak perlu mengulanginya. Faktanya, rahasia yang kamu tahu semuanya benar. Aku tidak berbohong padamu. Masih ada sebagian dari mereka yang seharusnya hidup dengan baik di ruang tertentu dalam formasi abadi. Rahasia yang tidak kuberitahukan pada Xiaomei, R adalah memasuki bagian terdalam dari ruang formasi abadi. Di depan para ahli pavilion Suan Fei yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Su Fang dengan tenang menangani mereka. Berdasarkan rahasia yang diperoleh pavilion Suan Fei dari Xiaomei R, dia membujuk mereka, di ruang formasi abadi tempat naga banjir kuno muncul, ada formasi abadi yang berjarak 1 mil. Faktanya, disitulah misteri sebenarnya dari pavilion Suan Fei. Gerbang Sian Za terletak. Ketika Suan Zen Nun dan para tetua lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Naga banjir kuno sangat kuat. Itu adalah binatang abadi. Hef, Su Fang, jangan coba-coba menipuku dengan kebohongan seperti itu. Jika misterinya ada pada naga banjir kuno, bagaimana kamu bisa mendekati formasi abadi? Formasi abadi akan mengeluarkan semacam aura. Jika kamu dapat menyatu dengannya, kamu dapat mengendalikan aura tersebut untuk menipu naga banjir kuno. Selain itu, kamu harus tahu bahwa aku memiliki harta karun kehidupan yang tiada taranya. Saat itu, aku menggunakan milikku harta karun hidup untuk mendekati tempat itu. Terlebih lagi, aku menggunakan goblin besar sebagai umpan untuk memancing naga banjir kuno pergi. Sekarang, bisakah kamu melepaskan anggota klanku? Kamu masih belum memberitahuku bagaimana cara meninggalkan gerbang Sian Sa. Jika kamu bisa mendekati formasi abadi itu dan menunggu aliran aura keluar darinya, maka jika kamu berani memasuki aliran aura, kamu akan tersapu keluar dari ruang harta karun dao. Saat itu, Yang Mulia Yue Zen dan saya dikejar oleh naga banjir kuno. Karena saya memperoleh aura misterius dari formasi abadi dan tersapu oleh aliran aura, kami dapat meninggalkan dunia batin secara misterius. Saya memperkirakan formasi abadi adalah jalan yang dijaga oleh naga banjir kuno. Sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada kepastian mutlak bahwa kita bisa meninggalkan gerbang Sian Sa. Kalian benar, gerbang Sian Sa adalah artefak dao yang tiada taraf, sangat misterius. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia tanpa mengambil risiko? Jika begitu mudah diperoleh, gerbang Sian Sa pasti sudah lama ada. Di tangan orang lain, kalian berada di dunia artefak dao, tidak ada yang mutlak. Anda ingin saya memberi Anda cara mutlak untuk meninggalkan dunia artefak dao, tetapi saya tidak dapat menjaminnya. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi, kalian juga tahu kalau ada aray abadi di pinggirannya, dari waktu ke waktu akan ada aliran udara yang muncrat. Namun siapa yang menyangka bahwa tetua yang bertanggung jawab atas klan keluarga Su dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Kami hanya bisa melepaskan setengah dari mereka. Begitu murid sekte saya yang terperangkap dapat melarikan diri dari gerbang Sian Sa, kami akan melepaskan sisanya. Kau menarik kembali kata-katamu. Su Fang menyadari bahwa menyelamatkan orang tidak sesederhana yang mereka rencanakan. Pavilion Suan Fe tidak akan dengan mudah melepaskan semua orang. Tidak ada jalan lain. Mereka untuk sementara waktu setuju untuk melepaskan sebagian dari rakyatnya. Hasilnya, Su Fang akhirnya menyelamatkan sebagian besar anggota klannya. Namun, masih ada seratus orang yang dikendalikan oleh seorang tetua wanita parubaya. Suan Zen Nun berkata, Su Fang, kami tidak bisa memberikan semua orangnya padamu. Siapa yang tahu jika kamu mengatakan yang sebenarnya kali ini. Penuh kebencian. Pavilion Suan Fe terlalu sulit untuk dihadapi. Itu seperti seekor rubah tua yang memegang erat para sandera dan tidak bisa bergerak untuk menyelamatkan mereka. Jika dia bergerak, pihak lain bisa langsung membunuh semua anggota klannya. Su Fang menahan amarahnya, aku tidak berbohong kepadamu, termasuk rahasia yang kamu peroleh dari Xiao Meir, semuanya benar. Hanya saja murid-muridmu untuk sementara terjebak di kedalaman dan tidak mengetahui keberadaannya. Dari formasi abadi, jika mereka mengetahui rahasia yang saya bicarakan saat ini, mereka akan memiliki keberanian dan kekuatan untuk mendekati formasi abadi di bawah hidung naga banjir kuno dan menunggu aliran udara keluar. Maka mereka pasti akan menjadi bisa keluar. Hanya saja aliran udara suatu benda Dao sungguh menakutkan. Jika mereka tidak mengetahui rahasia ini, bagaimana mungkin mereka mengira bahwa aliran udara adalah kunci untuk meninggalkan benda Dao tersebut. Berbicara sampai di sini, Su Fang tiba-tiba berhenti dan bernubuat, sayang sekali. Mata Suan Zen nun dingin, sayang sekali. Berapa banyak murid pavilion Suan Fei yang memiliki kekuatan dan keberanian. Seperti kata pepatah, kekayaan datang dari bahaya. Itu tergantung seberapa besar keberanian yang Anda miliki. Su Fang, aku punya saran. Tiba-tiba, biar rawati Suan Zen keluar. Mari kita dengarkan. Dia sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan penatua ini. Seorang wanita bahkan lebih kejam daripada pria. Dia berkata dengan anggun, Anda dapat membawa kami ke gerbang Sian Zha dan kemudian membantu kami menyelamatkan murid-murid klan kami. Ketika kami mencapai formasi abadi dan melihat aliran udara yang Anda sebutkan, kami akan melepaskan mereka terlepas dari apakah mereka bisa keluar atau tidak. Su Fang mencibir di dalam hatinya, tapi wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu tidak menepati janjimu? Of! Siapa yang tahu? Tetua yang mengendalikan seratus atau lebih anggota klan keluarga Su menjentikkan jarinya dan semburan energi benar-benar memenggal kepala anggota klan di sebelah kanan. Berhenti! Su Fang maju selangkah. Auranya menyebar ke segala arah saat dia menatap wanita paruh baya itu. Suan Zen nun mengangguk ke arah tetua perempuan itu dengan malu. Kakak senior Suan Chou, Su Fang seharusnya setuju untuk bekerja sama dengan kami. Jangan bunuh orang lagi. Mungkin nanti, kami akan menjadi sekutu Su Fang. Penatua Suan Chou. Nama ini akan menyebabkan semua murid pavilion Suan Fei ditekan oleh Su Fang satu per satu. Dia benar-benar membunuh anggota klannya tepat di depannya. Transformasi darah gila yang ditekan oleh Su Fang hampir meledak pada saat itu. Biarawati Suan Zen tersenyum. Su Fang, jangan salahkan kakak seniorku. Dia adalah seorang tetua yang ditunjuk oleh nenek tetua tak berperasaan. Dia mewarisi beberapa ajaran nenek dan memiliki sifat pemarah. Ikuti saja dia. Pada saat ini, Su Fang, yang kelemahannya ditangkap oleh pavilion Suan Fei, berteriak, baiklah, saya akan bekerja sama dengan Anda. Saya akan membawa Anda masuk. Terus terang, kakak senior Suan Chou. Serap mereka ke dalam ruang artefak dan lindungi mereka dengan baik. Jangan biarkan kecelakaan terjadi lagi pada mereka. Senyuman Suan Zen nun menjadi lebih cerah. Wus, wus gelombang. Saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerjasama. Pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari tengah kedua sisi. Di atas pedang terbang terdapat para penggarap alam transformasi bulu yang menginjak udara. Serangan mendadak mereka terlalu cepat untuk diwaspadai oleh pavilion Suan Fei. Pedang terbang itu langsung menggantikan serangan kekuatan magis dan menebasnya. Banyak ahli pavilion Suan Fei tewas di bawah pedang. Di antara para ahli yang menuntut, seorang lelaki tua mengangkat tangannya dan menunjuk. Tangkap Su Fang hidup-hidup. Indra sempurna Su Fang dah langsung menenangkannya. Para ahli kekaisaran Senyuan, saya telah meremehkan Anda. Anda sebenarnya berani menyerang pavilion Suan Fei secara langsung. Tapi bagus, bagus, kerja bagus. Ternyata kekaisaran Senyuan telah tiba lebih dulu dan tidak memberikan perhatian apapun pada pavilion Suan Fei. Sepertinya mereka ingin merebut Su Fang dari pavilion Suan Fei. Biarawati Suan Zen dan para tetua di tengah tidak kehilangan ketenangan mereka. Tinggalkan beberapa dari mereka untuk berurusan dengan para ahli ini. Sisanya, ikuti kami ke dalam barisan surgawi. Wus, wus, wus. Tanpa diduga, ratusan ahli terbang dari belakang mereka. Doi Chi. Mereka adalah ahli Doi Chi yang menyembunyikan identitasnya. Su Fang bisa dengan jelas merasakan aura mereka. Pavilion Suan Fei belum bereaksi. Mereka tidak mengetahui bahwa ada kekuatan lain yang dapat menemukan tempat ini. Dalam sekejap, mereka dikepung oleh kekaisaran Senyuan dan Doi Chi. Adapun Su Fang, pada saat ini, pavilion Suan Fei, kekaisaran Senyuan, dan ahli Doi Chi memaksanya untuk datang ke sini. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari pengepungan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Suan Zenun, penatua Suan Chou, saya akan pergi dulu dan menunggumu di dalam. Karena tidak mungkin untuk melarikan diri, Su Fang berbalik dan membuat segel saat dia melihat sejumlah besar ahli alam transformasi bulu. Dengan raungan yang keras, dia tiba-tiba melewati pusat para ahli pavilion Suan Fei di depan susunan langit dengan mudah. Dia segera memasuki susunan surgawi dan menghilang. Kalian, biar rawati Suan Zen, penatua Suan Chou, dan para ahli lainnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat murid-murid mereka tidak bereaksi dan membiarkan Su Fang masuk ke dalam barisan terlebih dahulu, mereka sangat marah sehingga menamparkan mereka satu persatu. Masuk. Ayo pergi. Kedua sesepuh terbang di depan dan memimpin sejumlah besar ahli. Ketika kekaisaran Zenyuan dan Doichi menyerang, mereka bergegas menuju barisan surgawi bersama-sama. Beritahu Markis bahwa dia telah dipaksa masuk ke dalam susunan surgawi. Para ahli pavilion Suan Fei yang tersisa memblokir kedua kekuatan tersebut. Penatua kekaisaran Zenyuan mengirimkan pemikiran dan menunggu beberapa saat. Setelah menerima perintah tersebut, dia dan para ahli Doichi juga langsung menyerbu ke dalam susunan langit. Ketika mereka masuk, banyak ahli dari kekuatan lain muncul di sekitarnya. Para pembudidaya sama padatnya dengan hantu, muncul dari sekeliling. Bahkan para murid pavilion perawan mistik yang tinggal di belakang hanya bisa memilih untuk menghindar dan memberi jalan bagi mereka. 660. Berbeda dengan arai abadi di luar, arai abadi di dalam tidak bersuara. Lihat, tolong pindah. Dunia imortal arai dipenuhi dengan awan abadi. Kadang-kadang, akan terjadi arus udara aneh yang membentuk fenomena memutar, membuat tempat ini tampak seperti dunia yang hebat. Suara mendesing. Sosok manusia sebenarnya bisa terbang di dalam arai abadi. Meski kecepatannya sangat biasa, untuk bisa terbang dalam waktu lama tanpa menggunakan harta Dharma, ini hampir merupakan kemampuan abadi. Aku masuk lagi. Sufang secara bertahap mendarat dari imortal cloud. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba merasa itu sangat asing. Ini adalah ruang arai abadi jauh di dalam. Dia pernah ke sini sebelumnya. Namun, saat itu, dia masuk dari arah yang berbeda. Oleh karena itu, semua yang ada di depannya secara alami terasa asing. Dia ingat ketika pertama kali masuk, dia melihat sejumlah besar tulang putih. Tapi tidak ada apapun di sini. Hanya ada beberapa aliran udara yang dapat membunuh penggarap alam fana manapun, menyapu langit dari waktu ke waktu. Sekarang, aku bisa dengan aman menggunakan aura dinding giyok gambar ilahi untuk menyembunyikan oraku. Selanjutnya, para kultifator yang datang dari arai abadi akan mencariku kemana-mana. Sekarang, giliranku untuk berurusan dengan kalian semua. Karena ini bukan ruang arai abadi yang pernah dia kunjungi sebelumnya, itu berarti semuanya tidak diketahui. Sufang mengaktifkan dinding giyok gambar ilahi dan melepaskan energi spiritual abadi di tubuhnya. Kemudian, dikombinasikan dengan artefak dao, kecepatannya meningkat tiga kali lipat. Dia yakin bahkan jika nenek tak berperasaan datang ke sini, dia tidak akan bisa bergerak setengah dari kecepatannya. Dengan suara mendesing, dia terbang ke arah dia datang. Segera, dia menggunakan kemampuan Great Perfection Stagenya untuk melihat tanah dari Immortal Cloud. Lebih dari seribu ahli dari pavilion Suanfei membentuk beberapa formasi. Di bawah kepemimpinan biarawati Suanzen, Penatua Suanchou, dan beberapa Penatua lainnya, mereka bergerak maju dengan hati-hati. Penatua Suanchou bertanya dengan gelisah, Saudari muda Suanzen, di mana Sufang? Suanzen nun memperingatkan semua orang dengan dingin, ini adalah susunan abadi di kedalaman, ada awan abadi dan kekuatan susunan abadi di mana-mana. Kami tidak dapat merasakan aura dalam satu li susunan. Orang ini mungkin khawatir akan dikejar, jadi dia datang ke sini lebih dulu dan melarikan diri ke Crystal City. Kami akan mencari Crystal City secara langsung. Jangan khawatir, kami memiliki klan Sufang di bawah kendali kami, dia harus menunggu kami di Crystal City. Semuanya, kita harus mempercepat dan berhati-hati di sepanjang jalan. Jangan gegabuh mengaktifkan susunan abadi. Kita adalah orang pertama yang menemukan kota Crystal. Selain itu, kita dapat secara diam-diam menghubungi sesama anggota sekte yang memasuki susunan abadi. Saya rasa tidak akan lama lagi kita bisa mengendalikan semuanya lagi. Penatua Suanchou memerintahkan murid-murid di belakangnya. Di antara murid-murid ini, kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Bahkan jika mereka berada di alam bencana atau transformasi bulu, mereka masih ketakutan saat tiba di dunia yama yang legendaris. Su Fang, yang bersembunyi di atas, mendengar semuanya. Dia menyeringai dan melihat ke bawah. Pavilion Suanfei tercela dan tidak tahu malu, jadi jangan salahkan saya karena kejam. Dengan suara mendesing lagi, Su Fang pindah ke depan barisan abadi. Pada saat ini, dia melihat para ahli dari Kekaisaran Senyuan dan Doichi masuk dan membunuh beberapa ahli pavilion Suanfei. Beberapa orang yang selamat diinterogasi saat mereka mengejar ke arah pavilion Suanfei. Kemudian, aura familiar mengikuti pergerakan susunan abadi, dan sejumlah besar pembudidaya terbang ke ruang dalam. Pemimpinnya adalah Jin Changkong, Penatua Juedao, dan penggarap agung Yuezen. Di belakang mereka ada ribuan ahli dari Celestial Silingsek. Ternyata lebih dari seribu ahli dari Sekte Penyegel Surgawi juga telah membunuh mereka. Jin Changkong, Penatua Juedao, datang ke sini sama dengan memasuki telapak tanganku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penggarap agung Yuezen akan membawamu kepadaku? Setelah menunggu beberapa saat, Sekte Pedang Teratai Hijau juga memasuki barisan. Pemimpinnya adalah Penatua Agung Teratai Merah, Penatua Perunggu, dan tokoh besar lainnya dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Ada juga ribuan ahli. Menurutku orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Mereka ada di sini bukan hanya demi gerbang Siansa, tapi juga atas perintah anak bintang tujuh untuk membunuhku. Oleh karena itu, orang-orang ini mungkin memiliki kekuatan mengejutkan yang diberikan oleh anak bintang tujuh kepada mereka. Dia menatap para ahli dari Sekte Pedang Teratai Hijau yang datang satu demi satu dan maju dengan cepat. Lalu, ada banyak ahli dari domain Zuotian. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa ratus. Mereka memasuki lapisan dalam dari susunan abadi dengan beberapa pembudidaya nakal. Saya rasa pavilion Suanfe akan menghubungi para ahli yang terjebak di sini sebelumnya. Tidak masalah. Bahkan jika mereka berkumpul, terus kenapa? Tidak ada susunan abadi di kedalaman naga banjir kuno. Bahkan lebih dari itu mustahil bagi mereka untuk melewati naga banjir kuno. Mereka pasti akan terjebak di lorong cermin itu. Haha, sekarang saatnya aku membalas dendam. Sufang segera terbang ke depan. Dia juga diam-diam menyerapki abadi dari gerbang Siansa. Sama seperti pertama kali dia masuk, dia harus bisa menyerap sebagian darinya. Dan kali ini, jumlah yang dia serap seratus kali lebih cepat dari yang terakhir kali. Dia berpikir bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyerap kekuatan item Dao di sini dengan tubuh Fana untuk digunakan sendiri. Dari sana, dia bisa mengaktifkan Divine Image jadi anulus dan kemampuan tingkat abadi. Ledakan, ledakan. Tidak lama setelah meninggalkan barisan abadi, dia bertemu Doichi dan para ahli dari sekte penyegel abadi yang saling bertarung. Pertarungan ini bukanlah pertarungan, melainkan pembantaian. Ketika dia mendekati kekaisaran Senyuan, dia juga menemukan beberapa tempat di mana orang-orang bertempur. Para ahli ini tidak lagi merasa was-was ketika mereka memasuki susunan abadi. Mereka menyelamatkan dan membunuh siapapun yang mereka lihat. Siapapun yang punya sarana akan dilindungi di sini. Jika mereka menangkap Sufang, mereka tidak hanya bisa mendapatkan item Dao, tetapi mereka juga bisa melarikan diri. Mari kita tunggu faksi-faksi ini saling membunuh dan menghabiskan ki mereka yang sebenarnya. Setiap kali mereka mengkonsumsinya, ki mereka yang sebenarnya akan berkurang. Bahkan jika mereka mengandalkan benda spiritual, mereka tidak akan bisa pulih. Pada akhirnya, mereka akan pulih. Berakhir seperti penggarap agung Yuezhen. Tanpa kisejati, mereka hanya bisa mengandalkan pil untuk bertahan hidup di dunia susunan abadi. Dia perlahan mendarat di tanah. Jauh di tanah, sesosok tubuh sedang berlari di ketinggian rendah. Menguasai. Tidak lama setelah mendarat, sosok yang berlari itu melintas. Itu adalah penggarap agung Yuezhen. Ketika dia melihat Sufang, air mata mengalir di wajah lamanya. Dia berpikir jika dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia hanya bisa mengandalkan Sufang. Sufang menggunakan kekuatan item dao untuk mengangkat penggarap agung Yuezhen. Dia tidak mengkhawatirkan ki aslinya. Pertama, dia memiliki tujuh meridian yang, asal inti emas, roh kidarma ungu, dan lengan kiri kayu penakluk naga. Harta karun ini dipenuhi dengan ki sejati. Hal lainnya adalah dia bisa menyerap energi tingkat tinggi di dalam gerbang Siansha. Dia bisa mengolah ki aslinya. Mengapa dia khawatir tentang konsumsi ki yang sebenarnya? Ketika mereka berada sekitar seribu meter di atas tanah, penggarap agung Yuezhen dapat melihat bahwa ada banyak penggarap di bawah. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya rasa ada puluhan ribu orang di sini. Sufang berkata, selain menyelamatkan anggota klanku dari Penatua Suanchou di pavilion Suanfei, kita harus menekan semua penggarap dari kekaisaran Senyuan, Deiqi, dan pavilion Suanfei. Kita baru saja mendirikan sekte penyeberangan surga. Selanjutnya, aku akan pergi ke dunia kaisar manusia. Aku membutuhkan banyak ahli untuk mendukungku. Aku bisa memanfaatkan orang-orang ini. Bukan hanya faksi-faksi ini, tapi semua kultifator yang telah memasuki jajaran abadi. Penggarap agung Yuezhen merasa tersanjung, faksi-faksi ini semuanya adalah penguasa di luar. Namun ketika mereka datang ke sini, mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing di hadapan guru. Ikuti aku sekarang. Dekati orang-orang ini dan gunakan gambar ilahi jadeanulus untuk menyapu dan menekan mereka. Ya, keduanya segera mendekati kam kekaisaran Senyuan. Setelah beberapa saat, keduanya melewati awan abadi dan tiba di tanah. Para ahli dari kekaisaran Senyuan tidaklah sederhana. Mereka segera mendengar keributan. Beberapa ahli bergegas keluar dari awan abadi dan melihat Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Penggarap agung Yuezhen mencibir ke samping. Mereka segera memberitahu kekaisaran Senyuan. Membunuh. Empat ahli realem transformasi Aschen dan berasal dari kekaisaran Senyuan. Budidaya mereka semuanya adalah alam transformasi Aschen dan tingkat tinggi. Namun, kecepatan dan kemampuan mereka bahkan tidak sebanding dengan alam kematian di gerbang Siansa. Bagaimana dengan Sufang? Mereka berjuang keras untuk mencapai Sufang. Pada akhirnya, Sufang mengendalikan penggarap agung Yuezhen dan menghindar ke belakang, menghindari kejaran beberapa orang. Itu Sufang. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Tiba-tiba, beberapa ratus tokoh bergegas untuk membantu. Mereka lebih banyak ahli dari kekaisaran Senyuan. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia delapan puluhan. Dia memiliki tubuh yang bungkuk. Meskipun dia terlihat seperti orang tua, dia adalah seorang ahli tiada taraf yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Sufang melirik lelaki tua itu. Dia memang ahli yang tiada taranya. Kemudian, dia melihat lebih banyak ahli yang muncul. Dia tersenyum tenang di depan semua orang dan berkata, Qin Yuanhou tidak masuk. Kalian semua adalah umpan meriam. Umpan meriam dari kekaisaran Senyuan. Kamu ingin membunuhku. Sombong sekali. Bunuh. Orang tua bungkuk berusia delapan puluhan itu segera melambaikan tangannya. Wus, wus, wus. Beberapa ratus orang berkerumun dari depan. Sayangnya, mereka hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Kecepatan mereka sebanding dengan alam kematian. Mereka menggunakan harta sihir mereka dan menyerang Sufang. Dinding giyok ilahi. Sufang bertepuk tangan kanannya ke udara. Harta karun ajaib berbentuk bulat tiba-tiba melesat ke langit di atas kerumunan. Melihat hal tersebut, lelaki tua bungkuk berusia delapan puluhan itu menegakkan tubuhnya. Artefak Dao. Berdengung. Ini adalah pertama kalinya Sufang menggunakan tembok giyok ilahi di luar tubuhnya. Tembok giyok ilahi bukanlah harta sihir yang menyerang. Itu adalah harta sihir pertahanan. Meski tidak menyerang, ia tetap memiliki kekuatan untuk membelenggu orang, terutama di ruang yang awalnya dibelenggu oleh Artefak Dao. Semua orang melihat ke arah tembok giyok ilahi dan melupakan keberadaan Sufang. Terdengar suara mendengung. Tembok giyok ilahi tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya giyok. Itu seperti air terjun, menyelimuti tanah dari udara. Kecepatannya normal. Oleh karena itu, dalam sekejap, sebelum para ahli dari Kekaisaran Senyuan dapat bereaksi, lebih dari 200 ahli dibelenggu ke tanah oleh cahaya giyok dari tembok giyok ilahi. Suara mendesing. Di bawah kendali Sufang, tembok giyok ilahi sedikit bergetar. Cahaya giyok segera meledak menjadi cahaya abadi tertinggi. Lebih dari 200 ahli Kekaisaran Senyuan di dalamnya naik ke udara pada saat yang sama dan terbang dengan cepat menuju tembok giyok ilahi. Hanya dalam satu tarikan napas, semua orang tersedot ke dalam tembok giyok ilahi. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan atau melawan. Ini. Tetua bungkuk itu tercengang. Para ahli di luar sangat ketakutan. Bagaimana mereka bisa menolak ketika melihat metode seperti itu? Sufang tertawa di udara. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu, tapi aku tidak tega membunuh ahli Kekaisaran Senyuan. Perlahan-lahan aku akan membelenggu dan menekanmu satu persatu. Mundur, mundur ke kedalaman arai dewa. Penatua bungkuk berusia delapan puluhan mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya dengan enggan. Dia menginjak artefak Dharma tingkat kerajaan dan bergegas ke kedalaman arai dewa bersama para ahli lainnya dari Kekaisaran Senyuan. Beberapa ahli Kekaisaran Senyuan bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum mereka kehilangan pandangan terhadap lelaki tua dan ahli lainnya. Mereka berlari lebih cepat dari tikus. Suara mendesing. Mereka juga lari menyelamatkan diri karena ketakutan. Yang mulia Yuezhen melihat pemandangan ini dan kembali sadar setelah sekian lama. Dia menarik nafas dalam-dalam. Tuan, apakah kamu benar-benar tidak akan membunuh mereka? Sufang berkata dengan nada dominan, membunuh mereka akan memuaskan. Tetapi jika kamu membunuh mereka, kamu akan membantuku memurnikan pil. Kamu akan membantuku mengambil kembali dunia Kaisar Manusia dari Kekaisaran Senyuan. Saya mengerti. Yang mulia Yuezhen membungkuk dengan patuh. Haha, kamu ingin kabur juga? Dia mengaktifkan kekuatan suci tertingginya dan menggunakan sayap awan flaming miliknya. Sufang menggunakan Flaming Cloud Steps dan terbang dengan cepat, membawa Yang mulia Yuezhen bersamanya. Dia melewati tanah tempat para ahli Kekaisaran Senyuan berada dan terbang keluar dari arai dewa. Di depannya ada beberapa ahli dari Kekaisaran Senyuan. Mereka masih ingin menyerang Sufang. Namun di hadapan Wings of Flaming Cloud, Divine Jadowall terbang keluar dari telapak tangannya dan terbang di atas kepala mereka. Mereka semua tersedot ke dalamnya. Artefak Dao memang artefak Dao. Itu tidak ada bandingannya dan lebih unggul dari manusia. Jika para ahli alam transformasi bulu ini berada di lingkungan alami dunia kecil, mereka akan menghindar dan menggunakan harta Dharma mereka untuk menyerang tembok Giyok Ilahi. Tapi sekarang, mereka tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.